jadi sekitar sebulan yang lalu sebulanan yang lalu itu mas Foto menghubungin saya ngebrol-ngebrol pengen ngadain acara launching buku terbarunya mas Foto yang terbit di Gramedia nah memang kebetulan mas Foto ini memang artisnya kopik juga ya kalau ngadain acara sering kolaborasi juga sama mas Foto beliau dengan kesibukannya diperpajakannya di Kementerian Keuangan namun semangat berpuisinya ini ya patut kita hati kemudian mas Foto mengundang beberapa pengurus komunitas ada dari Kepul kelas puisi Alit yang fundernya juga ada disini nanti akan menjadi teman bincang kita yaitu mas kamu is selamat datang kamu is kemudian kita juga kolaborasi dengan santuiliterasi presiden santuiliterasi juga ada disini yaitu bu meni kemudian ada mas Eko dosen WIB Semarang dosen bahasa Indonesia dan juga pernah kolaborasi juga sama kopik atau komunitas penikmat puisi yang mana memang spirit ya komunitas penikmat puisi itu untuk membangun solidaritas dari berbagai penulis baik yang udah senior atau yang pemula yang milenial makanya sering sekali ya kopik menjadi jembatan gitu untuk ngadain acara-acara dengan senior-senior pernah ngundang OMPI juga Bang Indra Intisa fans saya penyair senior Alhamdulillah gitu ya semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan kita gelorakan gitu ya sehingga menjadi sumbangan untuk masyarakat untuk lebih like literasi terutama di bidang puisi makanya kopik itu namanya komunitas penikmat puisi kalau mas putu itu kan apa biasanya yang jargonnya itu apa mas putu puisi adalah nutrisi kalau mas Eko ini itu mas marah katanya memang para penyair-penyair santai kayak gini saya suka makanya sering menjadi ini tamu undangan di komunitas penikmat puisi nah langsung saja saya bacakan ini ya biar enggak tambah panjang rangkaian acara rangkaian acaranya ya pembukaan ya saya sendiri ya udah terus moderator Kak Ayu Rahayu Estinengsih ini beliau penggiat literasi sedang menempuh S2-nya di UGM lagi ngerjain tugas ya Kak Rahayu tesis semoga lancar lah terus teman bincang kita yang pertama Kak Muhammad Iskandar founder dari Kepul atau Pak Mois kemudian teman bincang kedua Ibu Menih Presiden santri literasi kemudian ini ada Mas Dimas Wisnu Mahendra ini satu kompletan sama Mas Butu ini sama-sama di Kementerian Keuangan kemudian ada nanti ada ini Mas Eko dari UIN Walisong Semarang nanti juga ada sesi tanya-jawab kemudian sesi baca puisi dari peserta webinar dan juga penampilan-penampilan nah itu rangkaian acara ya saya langsung kembalikan ke ini ke moderator ke Kak Rahayu untuk ini penampilan dulu ya Kak Rahayu boleh-boleh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya terdengar jelas jelas Kak Rahayu ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih juga atas kegiatan yang insya Allah penuh manfaat ya dan semoga dengan saya buka dengan beberapa dua lagu dua lagu dari puisinya kebetulan puisinya sang manten kita Mbak Yus kan mantennya malam ini tuh kaputul gitu kan bener ya Mbak Yus ya jadi saya akan membawakan dua puisi beliau yang udah saya musikalisasi mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua yang pertama adalah hujan November 2 menjaga api harapan dengan peliti peliti langkah dan hitungan hati-hati menyusun rencana agar tak berujung rencana memanfaatkan bahagia bersama tak sekadar bangga bernama agar terbaca jelas beda antara tanda dan makna antara antara angka dan nilai antara rias dan paras terkadang tewaga diri jari karu putus sesaat tunduk muru gamuru raja oleh rela tetap bersyukur agar tak sia-sia oh tetap bersyukur agar tak sia-sia terima kasih satu puisi lagi judulnya aku mencoba mengerti dari kumpulan puisi mungkin kita hanya aku mencoba mengerti saat kau bilang benci padaku isi kadang kata memang gemi menggoda realisa dengan canda dusta bersolek bersolek terima ia sembunyikan airnya kadang kuisi menawarkan candu mimpi menjerat kita dengan ketergantungan atas angan-angan mencoba mengerti aku mencoba mengerti terima kasih keren kayu terima kasih atas penampilannya yang sangat luar biasa kayu sebelum beranjak ke acara inti yang akan dimoderatori oleh ke ayu atau rahayu istinengsi saya akan membacakan ini ya CV singkat ke ayu beliau bernama lengkap rahayu istinengsi alamatnya samarinda kalimantan banyak bergabung di komunitas literasi ada bukan cuma komunitas literasi ada di perempuan puisi juga bergabung di komunitas penikmat puisi kemudian ada di perempuan BPS menulis BPS ini apa ya kemudian di bulan sabit merah Indonesia kemudian gabung di komunitas bulan sabit merah Indonesia jaringan penulis Kaltim dan masih banyak lagi ya kesibukan beliau sekarang kayu ini lagi menempuh studi S2 nya di UGM jurusan ini ya kayu bisnis ya bisnis ya semoga dilancarkan ini nya nih tesisnya terima kasih beliau penyuka musik atau bisa dibilang perempuan bergitar gak bisa lepas dari puisi dan musik kayu oke itu aja mungkin biografi singkatnya kayu kalau pengen lebih lengkap bisa dihubungi di instagramnya ya kayu nama instagramnya apa kayu rahayu ayu underscore satu oke bisa hubungi saya nanti kalau pengen lebih kenal kayu oke saya kembalikan ke kayu selaku moderator untuk memandu jalannya acara malam kali ini baik terima kasih assalamualaikum wr. wb selamat malam selamat datang di ruang virtual kita pada malam hari ini suara saya terdengar jelas ya terima kasih kayu pada malam hari ini ya jadi terasa sangat spesial karena pada malam hari ini kita itu akan bersama-sama akan berbincang tentang sebuah sebuah karya dari seorang penyair yang udah kita ketahui bersama sosoknya sepak terjangnya dalam bilia sastra utamanya sastra puisi dalam membaca nubrohob itu mungkin kita hanya pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat sehat dan masih bersemangat untuk ikut serta dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini karena sejatinya sebenarnya berbincang itu adalah sebuah kebutuhan jadi semoga apa yang diperbincangkan nanti bisa memberikan manfaat dan juga insight baru buat kita semua nah kalau ada yang bilang jika ada yang bilang tak kenal maka tak aruh maka tadi saya udah wajar ya kalau saya harus memperkenalkan diri saya tadi meskipun tadi udah dikenalkan dengan sangat baik oleh Mas Ruzfi selaku MC acara hari ini nama saya Rahayu Hesiningsi bisa dipanggil Ayu atau dipanggil Rahayu kelahiran Samarinda saya seorang ASN atau pegawai negeri di Badan Pusat Statistik tadi BPS itu Badan Pusat Statistik itu kantor saya oh iya iya provisical team di BPS provisical team nah sekarang saya sedang menemukan pendidikan di UGM dan menyukai atau hobi pada tiga hal puisi, musik, dan buku jadi ya bener sih sering terkait pada tiga hal itu sih saya teringat ya ada sebuah kata kata-kata motivasi gitu dari seorang kepala desa atau jaro disebutnya di desa warung Banten kecamatan Cibaber Lebak Banten beliau itu pernah berkata ini dalam bahasa Sunda ya kalau misalkan nanti ada kesalahan nanti tolong diperbaiki begitu ya karena saya bukan orang Sunda jadi khawatir nanti salah kelakuan jadi kata beliau seperti ini neyangan luang tipa pada urang neyangan luang tina da luang neyangan luang tina kalangkang neyangan luang tina haloang artinya neyangan luang tina pada urang itu mencari ilmu dari sesama manusia bisa lewat diskusi belajar dan lain-lain neyangan luang tina da luang mencari ilmu atau peluang dari inspirasi buku atau keadaan bacaan neyangan luang tina kalangkang mencari ilmu motivasi dari bayangan diri kita sendiri dari sebagai perwujudan visi dan misi dan neyangan luang tina halang mencari ilmu pengetahuan lewat kesenian lewat lagu lewat tembang-tembang dan lain-lain dan yang pada malam hari ini kita laksanakan adalah bagian dari perwujudan kata-kata bijak semoga bisa menambah semangat untuk menikmati perbincangan pada hari ini selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa orang yang akan menjadi sorotan atau jadi bahan perhatian kita semua tentunya pada malam hari ini ya tentunya yang paling pertama dan paling utama adalah manten kita Kak Putu mana orangnya ada jadi Kak Putu ya orang yang akan kita jadi terhatian sekali ya kalau kata Mbak Yus mantennya gitu jadi seorang penulis yang akan kita baca karya terbarunya selamat malam Kak Putu sehat Kak Alhamdulillah sehat terima kasih terima kasih teman-teman semua kalau saya pribadi memanggil Kak Putu itu dengan sebutan Kakak itu ada ceritanya karena pada di awalnya itu saya tertipu jadi saya pikir ketika namanya Nugroho Putu itu adalah seorang dari Bali begitu kan biasanya kan kalau orang Bali itu manggilnya Beli atau Kakak gitu ya saya pikir wah panggilnya Kakak aja nih ternyata saya benar-benar kalau kata orang Jawa itu kecele ya Kakak benar-benar tidak ada sama sekali darah-darah Balinya gak ada jadi karena udah melekat ya dari awal manggilnya Kakak jadi seterusnya lah sampai akhirnya manggil Kakak terus gak berubah gitu jadi beliau bernama lengkap Nugroho Putu Warsito asli Jawa sama sekali gak ada darah-darah darinya orang ASN di Dirjen Pajak beliau juga aktif di komunitas Sastra Kemenju selain itu juga aktif di kelas spesialit juga banyak komunitas lain yang konon katanya ada 60 komunitas itu di riset berdasarkan pendekatan dari grup WhatsApp ya Kakak 60 komunitas luar biasa lalu karya-karya beliau juga sudah banyak yang bisa saya sebutkan ada 3 buku puisi beliau yang udah terbit secara solo yang pertama judulnya Kita Dua Kurva Saling Terbuka itu tahun 2019 Kakak kalau gak salah Kidung Para Pusari tahun 2020 dan satu lagi yang paling baru ini mungkin kita hanya tahun 2021 dan semuanya itu diterbitkan oleh Alex Media Komput Indul nah beliau juga aktif bersosial media juga di Instagram juga banyak karya-karyanya di Youtube juga dan di ruang blognya juga beliau menuliskan karya-karyanya di sana selamat datang Kak siap untuk dibaca Kak ya ya rela selanjutnya saya mau beralih ke teman bincang saya yang selanjutnya Mas Muhammad Iskandar ada orangnya? tampakan dirinya Mas Mois selamat malam Mas Mois Mas Mois ini founder-nya Kepul kelas puisi Alip dan juga apa ruang kata ruang kata ya Mas Mois ya ruang kata ya jadi itu sebuah komunitas puisi beliau sendiri seorang penulis puisi juga kelahiran Demak puisi-puisinya termuat di beberapa koran cetak dan online di antaranya Nusa Bali dan BM.co pernah diundang ke pertemuan penyair Nusantara di Kudus tahun 2019 dan beberapa tempat di Indonesia jadi luar biasa ya ininya apa aktivitasnya khususnya di dunia sasta juga udah kemana-mana gitu beliau juga punya buku puisi sunggal judulnya Lelaki Utara ini pas ya tahun 2020 ya siap membaca Kak Putu ya pas Mois ya oke nanti ditunggu ininya terus saya beralih ke teman bicara selanjutnya yang paling cantik di antara semua Mbak Meni Komaryatin adakah orangnya beliau ini halo Mbak Meni Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Teman bicara yang paling cantik di antara semua yang lain gak boleh ngiri ya cuma teman-teman yang paling cantik kelahiran ke Bumen beliau seorang ibu rumah tangga tinggalnya di Bandung orang Bandung mudah-mudahan tadi lafal saya dalam bahasa Sunda gak salah ya Mbak kalau salah bener sih cuma saya gak ngerti sama berarti berarti saya Alhamdulillah selamat kalau gak takut saya dimarahin sama orang Sunda ya jadi beliau itu juga seorang ibu rumah tangga tinggal di Bandung sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Putara aktif banget di berbagai organisasi di antaranya founder Persaudaraan Muslim Negarawan juga founder Dewan Santuy Nasional dan juga tergabung di Salimah, Jawa Barat dan banyak organisasi lain nanti Mbak Meni siap juga ya membaca aku tuh dari sisi mana nanti kita ini deh ajak ngobrol deh selanjutnya saya mengundang teman bicara saya selanjutnya Mas Dimas Wisnu Mahendra yang mana kah orangnya ya hadir hadir ya selamat malam Mas selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam beliau ini bilang katanya beliau ini adalah penggembira komunitas saya jadi berpikir kalau kata-kata penggembira berarti kalau dekat-dekat Mas Dimasnya enggak pernah sedih karena selalu dihibur karena dia kan penggembira ya sedih-sedih di penggerakan gitu-gitu ya kira-kira seperti itu ya sedih adalah dosa oh gitu ya sedih adalah dosa ingat ya teman-teman beliau itu juga seorang novelis karyanya kenapa ya kalau orang lelaki suka safra mesti suka minum kopi juga kenapa ya nantilah kita bincang-bincang ya selanjutnya Mas Eko Widianto sudah ada Mas Eko-nya sudah hadir oh belum ya oh belum yaudah nanti ketika beliau ada aja lah nanti kita kita sapa jadi teman-teman semua demikian sedikit profil dari para teman bincang saya selanjutnya kita langsung aja nih ke acara rinti kita untuk bincang-bincang dan ngebaca kamu tuh secara dari berbagai aspek pertama-tama saya berikan kesempatan kepada Mas Mui untuk membaca seorang nubroh kutu kita silahkan Mas Mui oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang belum kenal saya salam kenal semuanya tapi saya yakin sudah banyak yang kenal mungkin ya mungkin tapi oke seperti yang sudah di apa ya ditarahkan oleh Kak Ayu sebagai moderator saya ini mengelola sedua komunitas ya pertama adalah kelas spesialit atau kebul terus yang kedua adalah ruang kata sederhana sederhana saja sih sebenarnya kami belajar bersama berbagi sistemnya berbagi dan kami punya moto berpuisi dengan gembira jadi kalau tidak gembira jangan puisi gitu jadi seperti Mas Dimas tadi katakan kesedihan adalah dosa ya tidak boleh tidak boleh sedih gitu walaupun sebenarnya kesedihan bisa juga jadi bahan untuk penciptaan puisi sebenarnya tapi dalam menulis puisi tidak boleh sedih gitu nanti kalau misalnya menulis puisi dalam posisi sedih hasil karyanya pasti akan apa ya agak mengundang kebaperan gitu agak mengundang kebaperan membaca oke tema malam ini adalah membaca Nugroho Putu atau Mas Nugroho Putu Warsito saya pernah penasaran dengan namanya Nugroho Putu Warsito berarti kan kalau dalam bahasa Jawa kan Putu adalah cucu gitu kan cucu berarti kan cucunya Pak Warsito mungkin seperti itu mungkin oke awal mulanya kami ini kenal di salah satu komunitas namanya kompeter itu yang yang mengelola adalah Askalani seorang penyair dari bukan baru tapi asli berbedara Mandailing Natal Sumatera Utara kami berkenjumpung di sana terus apa namanya maksudnya berkenalan di event-event puisi yang kita rancang gitu waktu itu terus kemudian saya didaulat jadi mentor di sebuah kelas puisi namanya AIS atau Askalani Imagination School Askal Imagination School gitu ya AIS gitu terus kemudian kebetulan Mas Nugurwabuti itu jadi peserta di sana dan saya didaulat jadi mentor walaupun sebenarnya ilmu saya masih masih biasa saja gitu ya tapi ya sudah lah mengalir saja gitu kemudian awal-awal seperti itu terus kemudian seiring berjalannya waktu sampai gitu Mas Nugurwabuti dan kawan-kawan itu saya ajak ke Kepul gitu saya ajak ke Kepul masuk ke Kepul termasuk Mas Lutwi juga ya waktu itu ya Mas Lutwi adalah saya minta kalau saya saya minta bergabung kalau saya iya dengan Mbak Rendani juga kan ada di sana jadi jadi kepenyairan seorang Mas Nugurwabuti itu saya rasa ini ya perkembangannya luar biasa jadi perkembangannya itu luar biasa beliau ini telaten telaten walaupun sebenarnya puisi-puisinya itu dekat dengan kesaharian kita tentang pencarian tentang jati diri tentang kehidupan gitu ya tapi kiasanya itu bagus jadi kiasanya bagus kemudian ada yang itu di luar pemikiran kita gitu loh di luar pemikiran kita seperti yang buku terbaru ini kan judulnya mungkin kita hanya mungkin kita hanya ini kan sebenarnya sederhana mungkin kita hanya jadi apa namanya mengajak orang untuk selalu introspeksi diri gitu loh mengajak orang untuk selalu introspeksi diri bahwa kehidupan pasti penuh dengan suka-duka dan setiap orang pasti kadang jatuh bangun seperti itu jadi tidak ada yang perlu disombongkan gitu loh tidak ada yang perlu disombongkan terus tidak ada yang perlu diagungkan gitu seperti apa apa sama apa 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 mengatakan di atas langit masih ada langit gitu loh jadi orang tidak boleh menunjukkan keunggulannya atau kesombongannya gitu jadi mungkin kita hanya ini bisa diartikan mungkin kita hanya seorang manusia mungkin kita hanya seorang ini mungkin kita hanya seorang ini gitu loh jadi keterbatasan manusia kan disitu gitu loh keterbatasan manusia disitu dan puisi-puisi di dalam ini saya rasa lebih matang ya daripada buku yang saya pernah punya buku kidung para pencari jadi di buku kidung para pencari dengan yang ini sudah sangat beda yang ini lebih matang kalau menurut saya jadi hasil pencarian beliau ini mungkin apa ya kenal dengan banyak orang terus banyak komunitas seperti kak Yu tadi bilang ada sekitar 60-an ya kak Yu ya jadi itu luar biasa saya saja cuma sekitar 15 cuma sekitar 15 itu sudah pusingnya yang luar biasa itu maksud saya pusing bukan karena saya ini tapi kan paling tidak membuka mengikuti gitu kan itu kan sudah banyak sekali itu catat itu mas putu ini telaten orangnya jadi kalau menurut saya keberhasilan seorang penyair itu membawa puisi-puisinya ke ranah yang lebih lebih dalam intens ke diri manusia gitu loh jadi pembaca itu dibawa gitu loh pembaca itu dibawa ke dalam puisi yang ditulis dan mas putu ini hampir hampir dapat gitu loh hampir hampir bisa itu membawa manusia itu ke dalam ke dalam puisi-puisi beliau dan ya walaupun apa ya kalau menurut saya kalau misalnya dibilang ada ada sedikit kekurangan ya memang enggak enggak ada yang sempurna kalau menurut saya mas putu ini di dalam puisi-puisi nya sedikit kekurangnya adalah kurang hentakan jadi kurang hentakan kurang kurang apa ya ada ada kemisteriusan yang ditunjukkan gitu loh jadi saya rasa penulisan puisi itu memang harus ada hentakan-hentakan gitu loh hentakan-hentakan biar pembaca itu penasaran gitu loh biar pembaca itu penasaran bahwa ini tentang apa sih gitu loh jadi baik awal 8 detik awal gitu ya 8 detik awal kita membaca sebuah puisi itu adalah gerbang menuju isi gitu gerbang menuju isi kalau di 8 detik awal itu kita berhasil berhasil menyimak dengan apa namanya rasa penasaran yang penuh itu keberhasilan seorang punya air gitu keberhasilan seorang punya air jadi itu kurang hentakan kalau menurut saya mungkin bisa diperbaiki di buku selanjutnya karena saya tahu mas Nugro Waputu ini telatan sekali dan produktif sekali saya lihat saya mengikuti media sosialnya di Instagram itu hampir tiap hari itu ada ada puisi baru dan itu luar biasa kalau menurut saya saya kadang-kadang menulis puisi itu bisa 3-5 hari gitu satu puisi kadang bisa satu bulan gitu satu puisi jadi saya buat kerangkanya dulu atau idenya dulu temanya dulu baru kemudian saya apa namanya eksekusi biasanya seperti itu tapi entah apa yang yang apa ya cara mas Putu membuat karya ini kok bisa tiap hari ada gitu loh itu jadi jadi keunggulan mas Putu sebenarnya jadi keunggulan mas Putu jadi saya rasa jumlah puisinya akan lebih lebih banyak lagi saya rasa gitu terus kemudian membaca mas Nugro Waputu membaca mas Nugro Waputu ini orang apa ya orang baik kalau menurut saya orang baik jadi beliau ini ramah gitu di grup juga santai sering sering guyon gitu jadi prinsip seorang penyair sebenarnya kan apa namanya menggemb gini ya mengajak orang bergembira gitu loh mengajak orang bergembira walaupun kadang-kadang dalam puisi-puisinya ada kesedihan ada duka ada luka dan lain sebagainya itu harmonisasi lah harmoni harmoni hidup gitu loh yang dituangkan dalam puisi-puisinya tapi mas Putu ini di grup-grup itu saya rasa orangnya humble ya orangnya hangat terus kemudian oke putu dan Muhammad Lutfi dalam budaya untuk semuanya dilanjut masih ada waktu ya Kayu ya iya tinggal 2 menit lagi cukup 2 menit lagi oke saya akan membacakan satu buah puisi pendek dari buku mungkin kita hanya minimal karena terserang saya ini kan hari Senin kemarin bahasa Jawa itu masih di badan itu masih panas dingin makanya saya pakai sarung mengerti saat kau bilang benci pada puisi kadang kadang kata memang genit dengan canda dusta air canda dusta terima ia sembunyikan air kadang puisi menawarkan canda mimpi tas angan angan nugro putu warsito silahkan dia lanjut Kak Ayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh puisi yang saya nyanyikan juga ya Kak Putu ya jadi ini ya apa namanya kita bisa merasakan ini ya kayak jadi dapat dua suasana begitu kan kalau dibacakan dengan Mas Muis kan rada-rada senduh-senduh gimana gitu apalagi malam minggu hujan begini kan ya rada-rada senduh gimana gitu tapi tadi kalau tadi saya nyanyikan dengan agak ceria-ceria terima kasih terima kasih banyak Mas Muis untuk pembacaannya kepada Kak Putu tapi ada yang mau saya tanyakan ini Mas Muis Mas Muis kan udah ini nih udah membaca Kak Putu Mas Muis setelah udah mengenal Kak Putu secara personal juga terus membaca karya-karya juga ada nggak sih Mas Muis itu melihat khasan atau keciri-ciri khas khususus dalam setiap karya-karya Kak Putu ada nggak sih yang membedakan karya-karya beliau itu dengan karya-karya orang lain jadi kalau misalkan ini apalagi kan Mas Muis kan mungkin sudah banyak membaca puisi-puisi karya orang lain gitu ya jadi ketika membaca puisi ini ada nggak yang seperti itu Mas Muis silahkan Mas Muis gini Kak Yud salah satu salah satu keberhasilan seorang penyair adalah menemukan karakternya sendiri gitu jadi itu pesan saya kepada teman-teman di entah di kebul atau ruang kata gitu ya jadi kita harus bisa menemukan karakter kita sendiri walaupun kita terinspirasi oleh banyak penulis gitu walaupun dalam tada kutip kita terinspirasi oleh banyak penulis kita harus bisa menemukan karakter kita sendiri gitu dan dan jujur Mas Putu ini sudah bisa menemukan gitu loh ini ini tulisan dia gitu loh jadi ketahuan kalau misalnya tanpa diberi nama saya akan tahu ini puisi Mas Putu twist itu keberhasilan seorang penyair jadi harus harus bisa menemukan itu gitu loh dan Mas Putu sekarang sudah bisa gitu loh walaupun sebenarnya tadi apa yang saya katakan memang apa ya keriusoan saya sebenarnya Mas Putu ini sudah sudah tiga kali ya menerbitkan buku antologi puisi Solo tapi memang saya rasa belum belum menemukan hentakan-hentakan yang 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 ini maksudnya yang membuat pembaca itu wah gitu loh kayak 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 ini gitu maksudnya jadi gitu ya jadi masih semoga nanti buku keempat atau kelima bisa diberikan hentakan-hentakan itu oke terima kasih banyak Mas Muis nanti kita simpan dulu ya Kak Putu ya nanti kita di sesi tanya-jawab nanti biar Kak Putu kumpulin pertanyaan dulu nih buat dijawab selanjutnya terima kasih sekali kepada Mas Muis untuk pembacaannya tadi pembacaan Nubroho Putu selanjutnya saya ingin menyapa teman bicang saya yang paling cantik Mbak Meni selamat malam Mbak Meni selamat malam Mbak Ayu selamat malam Mbak Ayu selamat malam Mbak Meni ya baru kali ini selamat menetap muka dengan Mbak Meni nah Mbak Meni ini kan presiden loh teman-teman presiden Dewan Sampai Nasional secara secara personal pasti udah udah mengenal Kak Putu mungkin lebih baik ya daripada saya terutama gitu kan karena sama-sama aktif di Dewan Sampai Nasional itu nah itu komunitas santai kah atau komunitas apa sih sebenarnya Mbak Meni nanti mungkin bisa diceritakan sekaligus membaca Kak Putu dari dari apa ya dari interaksinya selama ini bersama seperti apa silahkan Mbak Meni iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Mbak Ayu dan juga teman-teman semuanya saya jujur saya bingung ya tersanjung banget nih bisa bisa hadir di forum kalau saya bilang ini forum orang-orang para pencari makna ya jadi orang-orang yang jago puisi terus kemudian punya nilai sastra punya bisa menilai sastra secara apa dalam ya itu orang-orang yang luar biasa kalau menurut saya sebelumnya saya sapa dulu untuk Mas Nugroho Putu jadi saya manggilnya Mas biasanya manggilnya Om mohon maaf ya sebenarnya kita usianya sama ya seusia cuman kalau di Dewan Santri kalau nggak kita panggil Om kita panggil Bang gitu ya nah seperti itu Om Nugroho Putu terus kemudian juga ada Mas Mokif dari Kepul tadi ya nanti ada Mas Dimas ya dari Komsas Kew sama Mas Eko dari UIN Malikongo dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini salam santui kalau saya bilang ya karena kita komunitas kita dari santui Dewan Santui Nasional nah ini sedikit cerita tentang Dewan Santui Nasional ini sebenarnya sebuah komunitas yang organik ya jadi dari tahun 2019 kita mulai mengalami banyak kegelisahan sebetulnya di masyarakat dan kita sendiri juga bisa merasakan kegelisahan nah ini nanti nyambung dengan pertemuan saya dengan Om Putu yang mengalami goncangan berupa polarisasi dan itu eksesnya sampai lama ya cukup lama untuk bisa nah kemudian dari situ kita membuat sebuah apa Dewan Santu Nasional tapi sebelum itu sebetulnya saya ketemu Mas Putu justru bukan dari Dewan Santu Nasional awalnya tapi dari ketemu di grup grup namanya Arah Baru Indonesia nah dari situ itu kalau saya bilang itu juga grup berupa apa ya semacam ada pergolakan pemikiran pemikiran kemudian juga sama kebatinan juga emosional seperti itu jadi dari ruang cara berpikir kita yang semacam jadi di masyarakat atau mungkin dalam diri kita juga sering terjadi bahwa kita dalam berpikir itu mengalami semacam ada dinding dinding atau ruang pembatas yang tertutup yang mungkin kita menjadi orang yang merasa menjadi orang yang eksklusif eksklusif atau mungkin bisa jadi ini karena merasa kita mungkin udah orang jadi orang baik rajin berbuat baik dan seterusnya tapi terkadang kita lupa bahwa kita kadang bahkan kita menyalahkan orang lain kamu kenapa begini kenapa begitu tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri juga mungkin bisa jadi salahnya juga lebih banyak kesalahan kita lebih banyak jadi kadang kita mencari pembenaran dengan kesalahan-kesalahan kita itu ditutupi dengan menyalahkan orang lain seperti itu nah padahal di dalam buku karya yang ini yang baru ini benar-benar kita sejatinya mungkin kita memang hanya jadi itu jadi kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita ya manusia tempatnya salah kita tidak berhak untuk mengklaim orang lain ini salah atau ini benar sesuai dengan sekehendak maunya kita seperti itu saya memaknai pergulatan batinnya Mas Putu saat di dalam gerakan arah baru Indonesia itu seperti itu jadi ada itu menjadi sebuah tikungan tajam kalau menurut saya dan saya ketemunya di situ saya ketemu di situ kemudian kita mengalami pergulatan batin yang sama terus kemudian di situ saya melihat dalam suatu waktu itu dia meng-share kalau tidak salah waktu akhir tahun 2020 dia itu meng-share puisi dia baca puisi punya siapa mas yang apa itu ya namanya ya Wiji Tupul kalau tidak salah waktu itu Wiji Tupul itu puisi tentang judulnya apa sih Tuntutan atau apa gitu nah di situ waktu itu menjelang memang menjelang kontestasi menjelang pergulakan politik juga di situ kita saya kaget ini kok pas banget dengan suasana kontestasi itu jadi saling menyalahkan padahal mungkin misalnya kok itu koalisi dengan ini koalisi dengan itu atau mungkin masyarakat kamu jangan pilih ini jangan pilih itu tapi ternyata dan kemudian kita juga melihat banyak pencitraan yang terjadi di mana-mana sehingga masyarakat itu harus membuka mata membuka hati bahwa mana sih bagaimana cara kita mencari pemimpin yang baik yang benar yang tidak pencitraan dan seterusnya karena kita melihat banyaknya orang-orang pada pakai topeng orang pakai topeng terus kemudian pas lagi udah jadi udah aja say goodbye seperti itu itu kan menyedihkan sekali bangsa kita harus melek secara pemikiran itu itu Mbak Ayu terus kemudian dari situ terus saya kan memang membuat di Dewan Santu Nasional kemudian saya memang ada beberapa komunitas yang saya dirikan karena saya sebenarnya bukan sastrawan bukan penulis juga dan saya hanya suka untuk dari gerakan arah baru itu saya bisa menjadi merasa bahwa saya bisa menjadi orang yang merdeka dan saya melihat Mas Putu juga seperti itu Om Putu juga seperti itu jadi tak kala kita sudah memahami makna hidup kita bahwa kita sejatinya hanya kemudian kita tidak terbinding tidak tersekat oleh siapa kita dan kemudian sebagai apa kita tapi bagaimana kita berkontribusi apa kontribusi kita kalau Mas Putu bilang di pertemuan yang baru saya baru ketemu Mas Putu itu baru sekali kemarin beberapa pekan kemarin itu luar biasa ternyata Masya Allah ternyata kesannya memang dia santuy santuy banget ya Mbak cocok banget jadi ketua ya ketua di rumpun santu santu literasi dan saya merasa tidak salah orang santuy banget dan dia memahami banget santuy itu seperti apa jadi kenapa kita sebut Dewan Santu Nasional karena kita memang berharap tak kala kita memiliki sifat santuy santuy itu adalah sebuah kalau kalau menurut saya itu sebuah sifat yang bisa dikategori berapa makna ya bisa tenang jiwa bisa kemudian dia positif shrinking dia juga bisa kalau dia santuy itu dia bisa merdeka jiwanya merdeka dan dia bisa lebih lentur lebih lentur dari sisi kognisi kita kalau kita tenang kita bisa mikir kita lebih enak sedikit ya lebih tidak stres ya jadi produktifitas kita bisa meningkat dengan sikap santuy itu beda tak kala kita misalnya kita dikerja produktifitas tapi tidak kita hadapi dengan sikap santuy itu akan terjadi stressing dan depresi seperti itu jadi kita melihat 2020 itu tak kala pandemi masuk ke Indonesia semua orang itu pada panik pada panik pada cemas panik terus kemudian kebetulan saya memang jauh sebelum itu saya mengalami saya sebagai penyintas autoimun oleh dokter itu sudah diwanti-wanti kamu harus bisa menjaga keseimbangan keseimbangan baik itu pikiran olah hidup kemudian pokoknya keseimbangan semuanya nah saya memaknai santuy itu seperti itu harus ada titik keseimbangan sampai kita mencapai titik keseimbangan kita kenyamanan kita kalau mas putu bilang di pertemuan yang akan keadaan itu meluaskan apa ruang kenyamanan jadi saat kita nyaman kita tenang kita santuy dan itu efeknya bahagia bahagia itu nanti akan efeknya bisa sehat secara jasmani ataupun rohadi seperti itu dan efeknya saya melihat bahwa puisi-puisi om putu ini ini hasil dari jiwanya yang sangat santuy jadi makanya kenapa tadi mas mas moiz bilang ini kok orang bisa sehari bisa kadang bikin dua puisi nah padahal kita aja bikin puisi satu juga udah lama banget gak bisa-bisa nah itu mungkin bisa jadi memang dari sikap santuynya dia kayak kita santuynya om putu itu seperti itu Mbak Ayu oke makasih banyak Mbak Mendi atas membacanya Kak Putu dari sisi emosionalnya jadi tadi sebenarnya saya pengen nanya seberapa besar sih pengaruh sisi emosional yang bergolak dalam diri Kak Putu itu dalam menginisiasi karya-karya beliau menurut pandangannya Mbak Mendi seberapa besar nah ini ya yang saya heran ya setiap kali kan memang kalau om putu bilang bahwa puisi itu kan nutrisi ya nutrisi jiwa jadi setiap orang yang memang sedang dalam hati kita sedang mencari makna begitu ya setelah kita baca puisi ya kesitulah akan kita temukan seperti itu nah kebetulan mungkin kita satu jiwa dengan om putu jadi setelah saya baca itu kok ngena terus kemarin itu sampai pengen nangis kalau ingat ya Allah kenapa kita dulu begini kita usia sudah segini tapi baru nyadar bahwa ternyata setelah kita bisa memaknai hidup secara lebih bijak lebih arif kita bisa ibaratkan kita kayak baru buka jendela buka jendela kita lihat cakrawala ternyata di luar itu tamannya sangat indah meskipun mungkin disitu ada segala macam rupa bunga atau kemudian bahkan ada hamanya atau apanya segala macam itu itu menjadi sebuah diorama yang sangat indah gitu loh Mbak Ayu nah saya melihat om putu itu bisa meramu itu semua dalam sebuah karya-karya kuisinya itu gitu terima kasih banyak Mbak Bani mungkin Mbak Bani mau membacakan sebuah puisi untuk untuk kita selesai biar biar adil nah itu saya sebenarnya gak jago juga baca puisi Mbak Bani yang baca gak apa-apa kan kan paling cantik nih jadi harus apa nih bentar ya oke ditunggu ditunggu apa ya coba ya ada nih dong yang pertemuan ya ini gak tahu pemaknaannya benar atau enggak tapi saya memaknaannya ada ya disini judulnya Dongeng Pertemuan karya Nugroho Putu para pembaca menangkap tanda menyimpan dalam tulisan para pemimpi menjari isyarat melemparnya ke peti pikiran para pener perenung mengendapkan gelisah merebusnya dalam panci kontemplasi para pemimpin merampas tanda isyarat dan gelisah memakainya untuk membuat senjata kerisai dan ranjau lalu dongeng tentang pertempuran itu diulang arahnya tombak beradunya pedang dan kerisai sudah mati dan darah kering makna-makna terkecer para pembaca menangkap sisa para pemimpin menjari asah para perenung mengendapkan getir para pemimpin tertawa-tawa menenggak kuasa Masya Allah itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau ada kekurangan mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih sekali atas pembacaannya selanjutnya kita akan beralih ke teman bincang selanjutnya Mas Dimas Wisnu Mahendra dari komunitas Sastra KemenQ udah salah-salah ini komunitas Sastra KemenQ Mas Dimas siap siap apa kabar nih Mas Dimas baru baik Pak Ayu salam kenal semuanya jadi kalau melihat latar belakang Mas Dimas yang memang satu lingkung sama-sama di Kementerian Keuangan ya Mas Dimas tentunya sudah sangat mengenal baik sekali Kaputu dari perjalanannya dalam dunia Sastra juga sekaligus juga seorang birokrat juga saya pengen tahu apa sih yang bisa mas Dimas gambarkan sama kita terkait dua hal itu yang mungkin sangat bertolak belakang satu Sastra satu birokrat pajak lagi yang urusannya serius-serius angka-angka kalau Sastra kan agak-agak healing-healing gitu ya Mas Dimas bisa kasih gambaran seorang Nugroha Putu dari dua sisi silahkan Mas Dimas terima kasih Mbak Ayu waktunya apakah saya bisa terdengar dengan jelas jelas ini kebetulan saya kebagian apa ini episode menceritakan seorang Mas Putu dari kacamata yang mungkin kalau bisa dibilang kalau yang lain membaca Mas Putu dari buku-bukunya saya membaca beliau dari perjalanan beliau memang cukup panjang saya kenal Mas Putu itu dari tahun 1998 jadi 23 tahun sudah 23 tahun Mas Putu kalau diumpamakan sebuah film Mas Putu ini kalau film kan ada pembabakan ada katakan di prolog lalu ada konflik dan terakhir ada klimaksnya seorang Nugroho Putu Warsito ini bisa diceritakan dengan dengan apa namanya segmentasi seperti itulah katakan mari kita mulai menceritakan seorang Mas Putu dari fase Nugroho-nya dulu gitu ya itu seperti dengan buku pertamanya ini kita dua kurva saling terbuka jadi kita ini mungkin saya boleh sedikit GR katakan kitanya itu saya dan Mas Putu begitu ya jadi di awal perkenalan kami itu saya ketika saya baru masuk itu kebetulan apa namanya angkatan kami kan D1 di Stun tahun 98 itu kebetulan cukup solid kalau waktu itu kita suka sombong kita adalah satu-satunya angkatan D1 di Stun yang menggulingkan Soeharto karena kecelakaan sejarah saja pas kebetulan tahun 98 kita sombong nah Mas Putu ini produk order baru dia kakak kelas saya gitu kan cuma herannya setiap kita angkatan kami itu kalau jam istirahat itu sholat duhur bareng terus ngobrol-ngobrol gitu kan orang ini selalu nyempil saya tuh ini perasaan dulu gak ada deh di angkatan saya ini ini sopoy orang ini selalu hatir gitu kan ikut nyimak ikut bayang guyung terus saya mulailah saya kenal gitu kan dan disitulah saya kesan pertama saya adalah orang ini anomali gitu kan iya dia adalah alien yang kesasar ke bumi nih kayaknya iya iya nyasar keangkatan saya bisa nyasar kemana-mana dan beberapa kali pertemuan kebetulan kita akhirnya menemukan punya beberapa kesamaan kayak di berpuisi dan segala macam tapi waktu itu memang hanya fase awal gitu jadi kayak kalau baru prolog baru ketemu pertama terus ada fase agak lama berpisah gitu kan nah katakan bagian prolognya selesai disitu itu cukup lama rentangnya ketika itu kita hanya tahu Mas Putu itu oh dia seorang penikmat sastra menggeluti suka berpuisi suka berkarya segala macam tapi saya juga suka tapi gak terlalu seperti Mas Putu dan kami berpisah waktu itu cukup lama ya Mas ya karena Mas Putu pindah waktu itu di kantor pusat terus pindah ke kanwil khusus lalu fase kedua katakan dari buku keduanya ini adalah kidung para pencari ya kalau kita bisa bilang mulai ada ketemunya lagi itu ujuk-ujuk 20 tahun kemudian jadi dari 98 ke 2018 nah pas waktu itu jadi awalnya itu kok tiba-tiba saya ada yang jorokin di kecemplung di apaan ini WA Group Komunitas Sastra Kemenkiu gitu kan opo meneh sopo gitu kan terus apa saya lihat yang nge-add namanya Pasujukova Pasujukova ini sopo meneh gitu kan saya gak gak pernah punya kenal nama orang itu gitu kan tak pancing-pancing waktu itu gak kenal nah masuklah disitu akhirnya usut punya usut terungkaplah bahwa itu adalah nickname-nya Mas Nugroho Putu nah mulailah jadi ya itu ada ceritanya nanti biar Mas Putu yang cerita jadi dia dari keyboard ya Mas ya itu hanya menggeser beberapa huruf semuanya digeser-digeser gitu lah pokoknya kurang lebih seperti itu jadi itulah jadilah nickname-nya beliau Pasujukova yang nanti mungkin akan saya persembahkan satu musikalisasi puisi teruntuk Pasujukova nah mulailah jadi beliau bercerita awalnya ketika 2018 itu ada perlombaan sastra yang membaca puisi ya Mas Putu ya di tingkat Kemenkiu nah waktu itu memang ada WA grup para para pesertanya ini dan ketika acara itu selesai mereka merasa sayang kalau orang-orang yang sudah terkumpul ini yang satu satu hasrat lah ya satu hasrat ini terus berpisah lagi gitu maka dari situlah lahir komunitas sastra Kemenkiu dan entah kenapa kok beliau ingat saya gitu kan terus saya dijorokin ke situ disitulah mulai terus terang saya juga ikut terbangkitkan lah katakan seperti itu karena terakhir saya berpuisi itu tahun 2004 2004 2004 2004 waktu itu kebetulan saya juara satu lomba puisi sastra binus binanusantara di kampus saya setelah itu malah vakum nah mulai masuk KSK inilah bertemu Mas Putu disitulah mulai bangkit lagi kita bisa timpalan-timpalan berpuisi sehari bisa 3-5 puisi itu saling balap-balapan nah itu menarik juga untuk membaca seorang Nugroho Putu dari situlah saya mulai mengenal kalau tiga bukunya beliau ini yang pertama terbit 2019 ya Mas buku pertama itu bisa dikatakan fase kalau saya menyebutnya fase pancoran kenapa? karena puisi-puisinya ini selalu terlahir senja ketika beliau menunggu bis sepulang kantor di halte pancoran nunggu Baswedan itu sampai sebekasi itu udah bisa terus aja dia ada ini saya timpalin lagi dia timpalin lagi apalagi puisi bisa sehari 3-5 puisi kalau tadi Pak Mois terus 3 atau 5 hari 1 puisi beliau 1 hari 3-5 puisi gitu ya Mas Putu itu seperti itu sampai kita punya julukan buat Mas Putu namanya mitra liur karena seperti liurnya itu ruh saja gitu mitra liur ya itu fase pancoran lalu kemudian Mas Putu kebetulan mendapat penugasan pindah ke Temanggung ya Mas ke Temanggung waktu itu nah disanalah buku keduanya itu lahir kidung para pencari tadi dan memang ada perbedaan gitu dari buku satu yang saya telat dari karya beliau seperti kata Mas Mois tadi semakin matang gitu ya ini bisa dikatakan inilah fase putu gitu lah ya kalau tadi fase Nudroho lah yang pecicilan masih mencari makna gitu mencari jati diri disini lebih dalam memang puisi-puisinya terutama bicara tentang pemaknaan hidup tentang rindu karena ya waktu itu LDRan ya Mas sama keluarga keluarga di Bekasi Mas Putu disana dan seperti tadi kata Mas Mois di awal juga kesedihan itu justru trigger gitu kan dalam satu sisi bisa menjadi trigger puisi berkarya gitu kan dan akhirnya apa namanya kita masuklah ke fase ketiganya yang sekarang buku mungkin kita hanya kalau seperti tadi diungkap baik oleh Mbak Meni atau Pak Mois dan teman-teman inilah fase Mas Putu mulai menemui kematangannya gitu ya kalau saya nyebutnya ini fase warsito ini karena Mas Putu ini alien yang punya tiga kepribadian kadang dia jadi Nugroho kadang kalau ini jadi Putu kalau pas lagi bijaknya muncul jadi warsito gitu kalau saya biasanya nyebut seperti itu ya artinya saya termasuk beruntung bisa mengenal Mas Putu selama 23 tahun dan saya sangat merasa terhormat Mas diundang dalam forum bicara ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan tentang Mas Putu tapi mungkin kalau tadi Pak Mois bertanya-tanya gitu ya ini kok bisa ada orang seperti ini mungkin kalau boleh saya buka sedikit rahasia ya Mas Putu ya boleh-boleh sebetulnya tidak perlu heran karena seperti kata pepatah air cicuran atap jatuhnya kepelimbahan juga jadi nama Putu Warsito itu memang sebetulnya berputunya yang ronggo Warsito yang mana yang mana adalah pujangga terbesar terakhir keraton Surakarta di abad ke-19 18 masuk ke-19 memang beliau dari sana makanya tidak usah heran kalau orangnya memang nyeleneh begitu yangnya di Rasuki betul betul enggak memang betul saya juga sering di Rasuki sama beliau tapi ya itulah ya kita mungkin termasuk beruntung bisa mengenal seorang Mas Putu dan bisa bertumbuh bersama bersama melalui berbagai karya Alpenerain Latforum ini dan ending dari dari kisah dua alien tadi ya sebenarnya masih bersambung ya masih ada sequelnya tapi untuk tiga episode ini saya katakan bahwa tadinya kami masing-masing adalah alien yang merasa teralienasi di dunia ini kenapa seperti disampaikan tadi Mbak Ayu di dunia birokrasi sastra itu enggak dapat tempat dulu gitu kan itu orang-orang aneh ngapain gitu kan orang-orang mikir statistik ngitung pajak ngitung angka ini malah ngitung berapa lama durasi rindu berapa seperti itu seperti itu tapi ada satu titik balik yang menarik ketika waktu tahun 2018 ya mas waktu itu kebetulan mas Putu di kantornya mengundang saya menjadi salah satu pembicara di acara jampang KPP Jakarta Mampang Perapatan ngopi ngobrol pintar waktu itu ngopi bareng disitu saya mengangkat tema berjudul pajak sastra dan kemerdekaan nah disitulah saya mencoba ya sebetulnya terinspirasi Mas Putu juga gitu kan ketika yang undang Mas Putu lewat kepala kantornya terus wah ini kesempatan ini maksudnya mengangkat bagaimana sastra itu sebetulnya bisa berjalan beriringan gitu dengan dunia birokrasi seperti itu dimana kita memiliki kemerdekaan dan kami menyebutnya waktu itu paradoks KSK paradoks komunitas sastra Kemenkiu bahwa kita ada di dalam diagram Venn itu tapi disitu kita juga memiliki kemerdekaan sendiri untuk bebas berekspresi menemukan jati diri dan tidak takut mengaktualisasi diri seperti itu dan alhamdulillah sekarang perkembangannya dengan mulai KSK mulai bergaung di Kemenkiu dan sebagainya bahkan Bu Menteri sudah mengapresiasi dan kami di Kemenkiu sekarang ada istilahnya work-life balance dan beliau sangat mengapresiasi lahirnya komunitas-komunitas itulah antara lain kami juga terlibat saya dengan Mas Putu di beberapa komunitas bersama antara lain yang terakhir baru lahir kemarin Pas Sumpah Pemuda itu komunitas teater harta Kemenkiu dan 28 Oktober diproklamasikan 3 minggu kemudian kita sudah langsung pentas waktu itu mengangkat tema Putri Mandalika nah itulah disitu maksud saya kenapa kita bisa langsung nyetel gitu karena kita menemukan kesamaan hasrat gitu kan kita tahu nih together we can make something big gitu kan jadi kenapa gak together nah itulah yang antara lain disebut diinisiasi oleh Mas Putu lewat mengundang beberapa dari Kepul ada dari yang lain-lain sebagainya ini ayolah kita kolaborasikan itu ya Mas spiritnya kita bersama kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar dibandingkan kalau kita melakukannya sendiri-sendiri gitu atau ter kota-kota seperti itu nah jadi moral of the story adalah jangan takut jadi alien gitu di bumi kita gak sendiri gitu kan carilah alien-alien lain yang lagi nyamar kayak Mas Putu ya mungkin itu ya sedikit saya mohon maaf mungkin kalau waktunya nge-press tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi selamat Mas Putu juga semangat untuk teman-teman semua kita berkarya bersama insya Allah itu matenun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Dimas tunggu pembacaan yang lengkap ya pembacaan lengkap ada alien-aliennya ada tiga fasenya Kak Putu sendiri dari fasen Mungkin Mas Dimas ada ingin itu saya tadi penasaran dengan nickname-nya itu mungkin nanti ada yang mau disampaikan berupa lagu atau apa gitu sebagai iya sebetulnya ada persembahan saya kemarin sebelum pulang kantor sempat merekam sebetulnya ini puisi yang waktu itu saya persembahkan untuk Mas Putu terus pas kemarin saya mau bacakan puisinya atau saya musikalisasi terus saya kulik-kulik udah dapat langsung rekam aja kemarin malam gitu kan terus mungkin kalau buat diperkenalkan izin saya share videonya ya lewat Mas Putu atau lewat mana bisa Mas dari sana kah dari itu Mas ada gangguan juga ya gitu gak ya baik saya tadi nyoba agak gangguan saya gak bisa kalau itu live tapi saya coba share screen disini ya mudah-mudahan agak ini ya apakah sudah terlihat sedang proses sedang proses ya oke sudah terbuka di tempat saya belum sih gak tahu di tempat saya ini saya coba buka Instagram saya kebetulan saya unggah tadi pagi supaya memudahkan ditayangkan sudah terbuka kalau gitu perkenan saya menutup fase saya dengan persembahan untuk Mas Pahsu Jukova Pahsu Jukova unik banget selamat menikmati 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 ada kade Terima kasih. 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 Saya ingin mengundang Mas Eko Widianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Siapa Mas Eko Widianto ini Beliau itu lahir di Jepara Seorang akademisi dosen di Kuin, Valisongo, Semarang Beliau seorang pecinta sastra Dan ada beberapa karya-karyanya Di buku kumpulan puisi status Penyair Indonesia, puisi menolak korupsi Premo untuk Presiden, Bunga Pusat Rangsa Dan juga ada karya terkait Sebagai seorang pengajar Kamus Gipa, Jelajah Indonesia Dan beberapa buku ajar yang lain Karya terbarunya adalah Kultum Asmara Terbit tahun 2020 dan Wirit Asmara Tahun 2021 Aktif dalam mengelola podcast Kultum Asmara Boleh ini nanti sekali kita dengar-dengarin Selamat malam Mas Eko Selamat malam Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi Kita Ini ya Mas Eko ini nanti Akan kita bisa Membaca Membaca Kaputu Dari Dari spisi personalnya Kaputu Dari karya-karya beliau Terlebih Mas Eko ini kan juga Seorang yang berkesipu Di dunia sastra ya Mas ya Dan pendidikan bahasa juga Karena kebetulan Sependek pengetahuan saya Kaputu itu juga Seorang pengajar gitu Meskipun yang diajar itu beda Dengan yang Sastra dia gelutin Jadi belajar Apa? Mengajarnya itu di warsastra Jadi dunia perpajakan Nah, ketika membaca karya beliau nih Sudah membacanya Terus apa sih yang tertangkap Dari seorang Mas Eko Widianto Mungkin bisa diceritakan kepada Pak Deskripsikan gambarnya Silahkan Mas Eko Terima kasih Selamat malam teman-teman Terima kasih Terima kasih Mohon izin Mbak Ayu Terima kasih Sudah memperkenalkan saya Tentu saja Saya adalah orang asing Kalau Mas Dimas tadi Menceritakan Kamu Putu ini alien Saya lebih alien Di acara ini Semoga tidak mengurangi Esensi teman-teman Yang sudah membaca Mas Negroputu Dengan sangat baik Karena punya pengalaman panjang Dan juga perjalanan spiritual Bersama-sama Komunitas yang sama Saya tentu saja Ingin membaca Seorang Nukloputu dari luar Karena Jujur Saya baru bersinggungan Secara langsung Dengan Mas Putu juga Baru malam ini Karena Barangkali saya mengenal beliau Melalui Mas Lutfi Yang ada di sini juga Karena beberapa waktu yang lalu Saya ngisi di acara ini juga Di acara Kopip Membahas tentang Poisi dan podcast Dan akhirnya Saya bisa bergabung kembali Di acara yang Seirama Begitu Ini sebuah Keberuntungan Dan juga Keistimewaan bagi saya Dan saya sangat Terima kasih Membincang Soal buku Mungkin kita hanya Suara saya terdengar-dengar baik ya Terdengar Terdengar Membincang Soal buku Karya Nukloputu ini Yang ketiga Barangkali Tadi disebut teman-teman Berjudul Mungkin kita hanya Ini Saya rasa Gak cukup Kalau hanya Diberi waktu 10 menit Apalagi Dengan tagihan Menampilkan sebuah karya Ini Reposikali Tapi saya coba Untuk merangkum Beberapa Pandangan Penting Yang Saya tangkap Dari luar ya Kalau teman-teman tadi Membaca banyak Seorang Tuan penyair Nukloputu dari dalam Saya ingin membaca Dari luar Melalui Media Buku ini Mohon maaf juga Saya tidak menyiapkan PowerPoint Karena Seperti yang dikatakan oleh Roki Gerung Bahwa orang yang menggunakan PowerPoint itu Orang yang tidak punya power Dan tidak punya poin Jadi Tidak perlu Sepertinya menggunakan PowerPoint Apalagi Konsep malam ini Kita Bincang-bincang Bincang-bincang puisi Bincang-bincang Mas Nukloputu Yang menarik Dari acara ini Terlebih dahulu Terus saya ulas adalah Acara ini Bertajuk Membaca Nukloputu Bukan Membedah Darian Nukloputu Saya lebih tertarik Membaca Daripada Membedah Karena Ketika kita Membaca Yang kita lakukan adalah Menginterpretasi Dan juga Menemukan Makna yang ada di dalam Menangkap makna yang ada di dalam Nukloputu Dan karya-karyanya Sementara kalau membedah Itu tugas Tugas Dokter bedah Kan Seharusnya bukan tugas Seorang Penikmat sastra Nah Dari Buku ini Pertama Saya ingin lihat Dari anatomi Kalau Kalau saya ingin Menikmati buku ini Terlebih dahulu Tentu saja Saya ingin melihat Dari anatomi Buku ini Karena secara Anatomi Buku ini Layaknya Buku kumpulan puisi Yang lain Artinya Secara ukuran Kemudian Secara bentuk Dan lain sebagainya Kita tahu bahwa ini adalah Sastra Eksastra Dan Puisi Langsung begitu Ya karena Secara ukuran Ini seperti karya-karya Buku-buku yang ada di Gamedia Dan lain sebagainya Yang memat Puisi Seperti bukunya Jokowi Nurbo Dan lain-lain Tapi secara Jumlah halaman Saya rasa Menurut himat saya Secara jumlah halaman Ini termasuk Buku yang Cukup gemuk Dan cukup Membuat Pembaca Indonesia Kenyang Karena Kalau kita Lihat bersama Buku ini Jumlahnya Memuat Sekitar 188 Halaman Jadi Kalau Melihat Kelas pembaca Indonesia Mohon maaf Biasanya Buku puisi yang Ideal adalah Buku puisi yang Berkisar 100 sampai Paling tidak 130 halaman Dan Mas Nugroputo ini Sangat berani Di karya ini Di karya dengan Judul mungkin Kita hanya ini Di bukunya ini Berani membawa Atau Melahirkan Satu buku puisi Dengan jumlah 188 halaman Ini membuat Kita cukup Kenyang Kita bandingkan Dengan Buku-buku puisi Jokowi Nurbo Misalnya Seperti Apa itu ya Yang sama-sama Berkover putih itu Selamat menunaikan Ibadah puisi Itu berjumlah 190-an Halaman Jadi Hampir sama Dengan ini Jadi sangat gemuk Berbeda dengan Buku-buku puisi yang lain Yang beredar Barangkali Lebih Berjumlah halaman Lebih sedikit Daripada Nah Kemudian kita lihat Dari covernya Cover berwarna putih Dengan ilustrasi Apakah ini senja Atau malam Saya masih ragu-ragu Karena Siluetnya Siluet berwarna Ini Ada kemerah-merahnya Sedikit Tapi sudah menggambarkan Ada bulan Penuh Bulan purnama Dan juga beberapa bintang Kalau saya hitung Ada lima bintang Kenapa lima? Nah ini Bisa kita tanyakan nanti Kenapa lima bintang? Ya bener Hanya lima ini Kemudian ada Sentuhan Siluet Ini ya Apa? Tiang listrik Ini menandakan sebuah Kehidupan Kalau menurut saya Kehidupan Dan ada pertautan Antara modernitas Dengan Alam Karena Sepertinya Mas Putu juga Banyak sekali Berbicara tentang Senja Berbicara tentang Kepiluan dan lain-lain Barangkali ini Menggambarkan Puisi-puisi yang ada Di dalamnya Kalau kita belum masuk Nah Yang menarik juga Dalam buku ini adalah Mas Putu Berani sekali Melahirkan Buku puisi Tanpa daftar isi Dan tanpa pengantar Ini menjadi Satu keistimewaan Menurut saya Mengapa demikian? Karena Si Tuan Penyair ini Mas Putu ini Menunjukkan Kemerdekaan secara Paripurna Sebagai seorang penulis Mengapa Menjadi Merdeka secara Paripurna? Karena Tuan Penyair ini Berani memberikan Kebebasan yang maksimal Bagi pembaca Kebebasan untuk Menikmati karyanya Secara maksimal Dia tidak Kemudian Menciptakan ruang-ruang Takem Yang ada di dalam bukunya Melalui daftar isi Atau melalui pengantar Apalagi Kalau kita lihat Secara latar belakang Beliau ini Adalah seorang ASN Dan di Kementerian Keuangan Tentu saja Secara relasi Hubungan dengan Orang lain Atau Penyair-penyair lain Tentu saja Pasti punya Arah ke sana Punya Punya aktivitas ke sana Dan Kalau tadi disingung oleh Mas Mois juga Bahwa Mas Putu ini Sangat aktif bergabung Di komunitas-komunitas Sastra Untuk mendapatkan pengantar Atau mendapatkan Semacam kalimat Testimoni Itu sangat mudah Tapi ternyata Si Tuan Penyair ini Justru Meninggalkan itu Meninggalkan itu Karena Testimoni Kemudian Prolog Atau pengantar Barangkali Bisa menjadi Belenggu Atau Menjadi sebuah Tembok besar Yang Menghalangi Pembaca Untuk menginterpretasi Secara merdeka karyanya Jadi Saya sangat mengapresiasi Kebedaan yang itu Nah Puisi ini Tentu saja Karena tidak adanya Daftar isi Tidak adanya Kata pengantar Dan prolog Ataupun testimoni Tentu saja Dapat dinikmati Secara bebas Secara terbuka Tanpa harus melihat Daftar menu Kalau menurut saya Karena daftar isi Di dalam Kumpulan puisi itu Adalah Seperti daftar menu Berbeda dengan novel Berbeda dengan cerpen Ketika kita membaca Kita harus mengikuti Strukturnya Mulai dari orientasi Kemudian konflik Resolusi Tapi kalau puisi Kita kan bisa Secara bebas Mau menikmati yang mana dulu Mau dari yang paling belakang dulu Mau dari tengah ke belakang ke depan Atau dari depan Ketengah ke belakang Bebas sekali Nah Adanya daftar isi Itu Menjadi sebuah Menu Daftar menu makanan Seolah seperti Kita sedang makan Di table manner Ada makanan pembuka Hidangan inti Main course Kemudian penutup Tapi justru Buku ini Dihadirkan oleh Si Tuhan Penyair Mas Nubrobo Alak-alak kucingan Atau angkringan Kalau istilah Sumarang itu Kucingan Kalau Jogja angkringan Kalau di Jakarta Gak tahu Gimana mas Jadi Dimunculkan Direpresentasikan Secara sederhana Secara bersahaja Tapi Sangat istimewa Dan gayeng Karena kita bisa menikmati Oh karena gak ada daftar isi ya Ya sudah Kita nikmati Secara bebas Secara Semau kita Dan Sesuai selera kita Bagaimana cara kita Membaca buku-buisi Sesuai dengan Cara kita masing-masing Itu yang menarik Nah Dari Anatomi buku itu Saya rasa Saya perlu melihat juga Judul Nah Judul Dari Dua buku sebelumnya Tadi ada yang Sudah disebut oleh teman-teman Termasuk Kidung para pencari tadi Buku ini Saya rasa menjadi istimewa Karena Mengangkat Satu Frasa yang Unik Kalau secara kebahasaan Mungkin Kita Hanya Gantung Sekali Kalau Saya diminta Untuk memaknai Secara langsung Judul ini Kira-kira Menggambarkan apa Ini Bikin mumet Dan agak Bikin geleng-geleng kepala Mungkin Kita Hanya Harinya kemana-mana Karena mungkin Secara bahasa itu adalah Adverbia Adverbia itu Kata keterangan Kita Adalah Pronomina Kata ganti Ganti orang Lebih Jama Kita Jama Antara aku Dan dia Itu kita Kemudian Hanya Terbiah lagi Tidak ada Predikatnya Di dalam Struktur Judul ini Tidak ada Predikatnya Sama sekali Dan Itu yang membuat Frasa ini Multitafsir Karena tidak ada Kungkungan Atau kunci Predikat Padahal Unsur Klausak Unsur Klausak itu Harus ada Subjek Terus ada Predikat Kalau ada Predikat Baru jelas Tindakannya Apa Arahnya Kemana Maksudnya Apa Tapi kalau Tidak ada Predikat Tidak 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 Karena itu Mungkin Kita Hanya Bisa Kita Manai Panjang Kali Lebar Dan Kembali Lagi Ke Judul Mungkin Kita Hanya Saya Kemudian Mencoba Mencari Apakah Ada Puisi Di dalam Buku Ini Dengan Judul Mungkin Kita Hanya Dan Ternyata Saya Temukan Di dalam Buku Ini Nah Kebetulan Ada Di Halaman Berapa Halaman 10 Halaman 10 Sampai Dengan Halaman 11 Saya Menilai Bahwa Secara Tipografi Puisi Ini Diletakkan Di Halaman 10 Itu Ada Di fase Fase Awal Buku Jadi Saya Berani Bertaruh Bahwa Puisi Ini Istimewa Dan Puisi Ini Spesial Ini Tidak Diletakkan Di Tengah Tengah Bahkan Di Akhir Tapi Justru Di Awal Nah Di Fase Awal Buku Ini Kalau Kita Buku Ini Menjadi Tiga Bagian Di Halaman 10 Sampai 11 Ini Masih Sangat Awal Tapi Untuk Memberikan Tirai Tidak Diletakkan Di Halaman Pertama Bahkan Di Halaman 10 Sampai 11 Ini Puisi Ini Saya Rasa Menjadi Sesuatu Yang Berani Dan Sembron Mengapa Ini Yang Menjadi Satu Kegandrungan Para Penulis Di Indonesia Ketika Menciptakan Antologi Tunggal Atau Melahirkan Buku Puisi Tunggal Mereka Dengan Sangat Mudah Mengambil Salah Satu Judul Puisinya Untuk Menjadi Judul Buku Saya Mengutip Pendapat Seorang Penyair Dari Solo Pak Sosiawan Leak Pasti Teman-teman Sangat Akrab Dengan Dia Cara Mengambil Judul Puisi Salah Satu Judul Puisi Untuk Dijadikan Menjadi Judul Buku Itu Adalah Tindakan Yang Sangat Berani Karena Mengapa Demikian Karena Tindakan Ini Sangat Mempengaruhi Penilaian Pembaca Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Teori Resepsi Jadi Ini Sangat Mempengaruhi Penilaian Pembaca Karena Ketika Orang Membaca Puisi Ini Pembaca Langsung Terpusat Pada Puisi Dengan Judul Yang Sama Dengan Judul Bukunya Artinya Antara Judul Buku Dengan Puisi Yang Dibaca Memiliki Judul Yang Sama Berarti Penilaian Kita Langsung Terpusat Pada Satu Puisi Akhirnya Terkadang Hal ini Memberikan Implikasi Negatif Ketika Pembaca Kemudian Secara Subjektif Memberikan Justifikasi Memberikan Penilaian Serta Pemerta Kalau Puisi Yang Dibaca Itu Bagus Kalau Puisi Yang Judulnya Itu Dipakai Menjadi Judul Buku Itu Bagus Berarti Secara Langsung Menilai Buku Ini Bagus Tapi Kalau Ternyata Yang Ditemukan Adalah Sesuatu Yang Mengecewakan Yang Tidak Sampai Untuk Memenuhi Ekspektasi Pembaca Semuanya Akan Dinilai Nah Meskipun Penilaian Seperti Ini Tentu Tidak Elok Jika Kita Justifikasi Hanya Pada Satu Dua Puisi Apalagi Satu Puisi Dengan Judul Yang Sama Dengan Ini Jelas Ini Tidak Adil Tapi Tindakan Ini Tindakan Yang Sangat Berani Dan Sembrono Namun Namun Demikian Saya Rasa Tidak Secara Tiba-tiba Atau Tidak Secara Sembrono Juga Seorang Nugro Putu Ini Mengambil Judul Mungkin Kita Hanya Dengan Melalui Saya Tidak Bisa Menebak-nebak Apakah Judul Ini Diambil Dari Puisi Yang Ada Di Halaman Sepuluh Atau Puisi Yang Ada Di Halaman Sepuluh Dan Sebelas Itu Ditulis Untuk Memenuhi Representasi Judul Mungkin Kita Hanya Yang Ada Di Dalam Lebih Dulu Mana Judul Buku Ini Atau Puisi Itu Ditulis Itu Tentu Saja Ada Pada Dimensi Atau Domain Penyair Yang Mengetahui Secara Spiritualitas Ketika Dia Menulis Tapi Kalau Saya Melihat Tentu Saja Seorang Nugro Putu Sudah Sangat Memperhitungkan Pengambilan Judul Mungkin Kita Hanya Ini Karena Ketika Saya Membaca Buku Ini Buku Ini Baru Hadir Beberapa Hari Di Meja Kerja Saya Di Wali Songo Semarang Tiba-tiba Saya Mendapatkan Paket Buku Dengan Tanda Tangan Nugro Inspirasi Dari Sudul Ini Saya Teringat Dengan Pemikir Yang Besar Di Perancis Pemikir Jerman Sebenarnya Yang Bernama Hans Robert Yaws Teman-teman Pasti Juga Akrab Dengan Beliau Tentu Saja Beliau Pernah Exis Di University Of Konstan Jerman Sebagai Seorang Pakar Sejarah Sastra Kalau Tidak Salah Nah Dengan Teorinya Yang Bernama Horizon Harappa Nah Horizon Narapan Ini Ada pada Domain Teori Resesi Sastra Teori Sastra Teori Yang Menjadi Jembatan Antara Pandangan Romantisme Dan Pandangan Formalis Rusia Kalau Romantisme Melihat Karya Sastra Murni Dari Pengarangnya Kalau Pengarangnya Keren Karyanya Pasti Keren Kalau Pengarangnya Pendatang Baru Nanti Dululah Itu Pandangan Romantisme Sementara Formalis Rusia Melawan Itu Mendobrat Itu Bahwa Kalau Kita Menilai Karya Sastra Kita Fokus Pada Tekstnya Kita Tidakkan Penulisnya Atau Pengarangnya Hans Robert Yaw Sini Menjadi Sembatan Antara Dua Pandangan Itu Yang Kemudian Salah Satu Pemikirannya Adalah Horizon Harapan Horizon Harapan Ini Adalah Bagaimana Sebuah Karya Sastra Ini Menciptakan Sebuah Ruang Kosong Yang Luas Untuk Para Pembaca Mengimajinerkan Mengimajinasikan Pemikiran Pemikirannya Menciptakan Ekspektasi Ekspektasinya Terhadap Karya Sastra Yang Diadap Dan Judul Ini Memberikan Ruang Yang Sangat Luas Bagi Pembaca Untuk Menyusun Mengaitkan Dan Menautkan Beragam Persepsi Atas Harapan Harapannya Pada Karya Dua Putu Nah Itu Yang Saya Rasakan Jadi Langsung Ketika Saya Membaca Judul Ini Langsung Keringat Dengan Hans Robert Yaw Ini Luar Biasa Karena Tidak Semua Penyair Tidak Semua Penulis Puisi Bisa Menciptakan Horizon Harapan Melalui Judul Bukunya Tentu Saja Dan Horizon Harapan Ini Tentu Dipengaruhi Oleh Pengalaman Pembaca Atas Dirinya Sendiri Apabila Dia Tidak Mengenal Penulis Secara Langsung Misalnya Maupun Jejak Spiritual Dengan Sang Penulis Tentu Saja Horizon Harapan Atau Ekspektasi Ketika Saya Membaca Buku Ini Dengan Ekspektasi Yang Dihasilkan Oleh Mas Mois Tadi Misalnya Mas Dimas Akan Berbeda Karena Kedekatan Saya Dengan Penulis Berbeda Dengan Beliau Beliau Nah Of course Pasti Berbeda Nah Itulah Yang Menarik Dari Judul Nah Selanjutnya Yang Yang Ingin Saya Ceritakan Saya Masih Ada Waktu Nggak Mbak Oke Siap Nah Jadi Masih Ada Dua Menit Saya Akan Rangkum Lagi Nah Yang Membuat Merawat Karyanya Karena Hampir Setiap Karya Saya Pastikan Di Semua Jejak Puisinya Ini Ada Jejak Mongso Ada Jejak Waktunya Bahkan Tempat Dan Waktu Proses Kreatifnya Terdata Dengan Baik Kalau Kita Lihat Pasti Ada Tanggal Penulisan Bahkan Tempat Penulisan Ini Sangat Istimewa Terutama Bagi Para Pengkaji Sosiologi Sastra Misalnya Kalau Buku Ini Dilempar Ke Jurusan Jurusan Sastra Indonesia Sastra Inggris Dan Sebagainya Ini Sangat Memanjakan Para Peneliti Yang Menggunakan Pendekatan Sosiologi Sastra Karena Bisa Dikaitkan Dengan Peristiwa Kelahiran Setiap Puisi Nah Hal Yang Membuat Saya Kagum Kedua Adalah Dari Puisi-puisi Nugroputu Ini Secara Umum Juga Mengingatkan Saya Terhadap Pandangan Keren Profesor Sastra Kenamaan Di Sayuti Beliau Adalah Guru Besar Sastra Dari Universitas Sentri Yogyakarta Yang Pernah Mengatakan Dalam Seminar Selalu Beliau Mengatakan A Good Imagination Should Be Based On Reality Imajinasi Yang Baik Imajinasi Yang Keren Selalu Berdasar Pada Realitas Nah Ini Berbeda Dengan Mohon Maaf Teman-teman Yang Sekarang Baru Mulai Menulis Penulis Penulis Pemula Dalam Tanda Kutip Yang Kini Sering Asal Pakai Kata Biasanya Kalau Menemukan Kata-kata Indah Misalnya Di Internet Di Instagram Di Facebook Oh Ada Kata-kata Dari Yang Diserap Dari Sang Sekertan Oh Katanya Keren Kita Jadi Puisi Nah Tapi Dia Tidak Meramu Konflik Tidak Meramu Plot Dalam Puisi Akhirnya Apa Yang Terjadi Hanya Tumpukan Tumpukan Kata-kata Indah Tanpa Ada Makna Tanpa Ada Konflik Padahal Sejatinya Kekuatan Pulsu Itu Tidak Ada Sekadar Pada Kenikmatan Kita Menggunakan Kata-kata Yang Sudah Dipahami Tapi Justru Adalah Kita Melihat Sebuah Konflik Yang Diwujudkan Dari Kepadatan Kata Kata-katanya Padat Kata-katanya Singkat Tapi Kita Bisa Meramu Konflik Yang Luar Biasa Ada Plot Dan Saya Rasa Mas Nugroputo Ini Sebagai Tuan Penyair Yang Ada Di Dalam Mungkin Kita Hanya Sangat Berhasil Untuk Melakukan Itu Nah Mas Nugroputo Ini Juga Banyak Bicara Tentang Pertautan Dua Atau Lebih Tokoh Yang Bergampingan Tapi Bersekat Jarak Nah Ini Pilu Sekali Jadi Tergambar Pada Pusisi Seperti Mungkin Kita Hanya Kemudian Kita Dua Nada Di Halaman Berapa Itu 172 Kalau Tidak Salah Kemudian Teko Dan Selain Itu Juga Banyak Berbicara Tentang Dunia Pewayangan Seperti Rahwana Dan Sita Hanuman Obong Kidung Asmara Dana Dan Lain Lain Juga Berbicara Tentang Keislaman Ini Luas Sekali Pandangan Seorang Penulis Ini Selain Ngobrol Tentang Kebucinan Ngobrol Tentang Kepiluan Hati Yang Mendalam Juga Ngobrol Tentang Wayang Beliau ini Menulis Kisah Ibrahim Yang Terinspirasi Dari Kodbah Jum'at Ini kan Menandakan Sebuah Religisitas Tuan Penyair Yang Sangat Agung Nah Ada Satu Puisi Yang Istimewa Yang Saya Temukan Di Halaman 151 Jadi Di Apotek Rasa Karena Ini Waktunya Sangat Singkat Jadi Saya Tidak Baca Nah Di Puisi Ini Ternyata Ada Sedikit Hal Yang Berbeda Dengan Puisi Yang Lain Kalau Kita Baca Secara Etnografis Puisi Ini Memiliki Kekhasan Karena Saya Menilai Satu Puisi Ini Adalah Puisi Yang Paling Natsgal Dan Kekinian Untuk Hari Ini Karena Puisi Yang Lain Punya Satu Irama Yang Sama Sementara Puisi Dalaman 151 Di Apotek Rasa Ini Ternyata Seolah Mas Nugroputo Ini Terpengaruh Dengan Gaya Berpuisinya Jokowi Nurbo Jika sakit Berlanjut Hubungi Diri Di saat Sepi Itu Kata-kata Yang Agak Nakal Kembali Lagi Yang Menegaskan Nugroputo Ini Menegaskan Membuat Kita Sepenuhnya Memberikan Mengizinkan Karyanya Ini Sepenuhnya Tumbuh Di hati Para Pembahas Kalau Menurut Saya Keistimewaan Puisi Ini Buku Puisi Ini Adalah Tuhan Penyair Ketika Melahirkan Buku Ini Benar-benar Mengizinkan Karyanya Ini Tumbuh Sepenuhnya Di hati Para Pembaca Dia Tidak Membingkai Persepsi Pembaca Dengan CV Misalnya Karena Menulis Biodata Saja Hanya Satu Paragraf Tidak Menceritakan Apa-apa Menurut Saya Ini Adalah Satu Keistimewaan Berikutnya Di bagian Akhir Buku Ini Jadi Hanya Menceritakan Tentang Nugro Putu Warsito Seorang ASN Direkturat Jenderal Paca Kementerian Keuangan Dan Lalu Mau Apa Itu Yang Selalu Ditanyakan Oleh Nugro Putu Dari Buku-bukunya Kita Nikmatis Karya Nugro Putu Dan Di bagian Akhir Ini Mohon Izin Saya Menampilkan Satu Persembahan Untuk Mas Nugro Putu Dan Teman-teman Semua Karena Saya Adalah Seorang Podcaster Jadi Saya Perlu Izin Kepada Mas Nugro Putu Puisinya Saya Masukkan Kedalam Podcast Kultum Asmara Di Episode Spesial Jadi Ini Menjadi Spesial Episode Di Kultum Asmara Yang Selalu Mengudara Di Spotify Google Podcast Apple Podcast Breaker Dan Dan Hari Ini Kita Launching Bersama Spesial Episode Dan Secara Spesial Juga Saya Akan Membacakan Mungkin Kita Karya Nugro Putu Selamat Menikmati Suara Terdengar Terdengar Oke Mungkin Kita Hanya Nugro Putu Mungkin Kita Hanya Dua Pasien Yang Dirawat Di Ruang Yang Sama Saling Cerita Tentang Sejarah Luka Masing 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 Luka Mu Oleh Rindu Lukaku Oleh Sepi Apalah Beda Musik Sedih Dimainkan Pengiring Dan Drama Ini Terus Berlangsung Lukamu Perih Lukaku Sedih Bermuara Bersama Dalam Ceria Yang Pura-pura Kita Pandai Bercanda Dengan Peran Menikmati Setiap Detiknya Bagaimanapun Kematian Bisa Datang Serupa Nyanyian Mungkin Kita Hanya Dua Raga Yang Sama-sama Mencari Jiwa Yang Bersih Dari Jelaga Kejewa Penuh Nada Riang Dan Canda Tawa Walau Ada Luka Lama Juga Air Mata Karena Pada Akhirnya Tetap Ada Nyeri Tetap Ada Penyesalan Tak Semua Memang Bisa Sesuai Duga Terlebih Jika Itu Perlawanan Atas Kejujuran Mungkin Kita Hanya Dua Tokoh Dalam Film Drama Picisan Yang Terlibat Dalam Cinta Yang Konyol Percakapan Kita Hanya Gabungan Antara Rayu Yang Kemayu Dan Naif Yang Kampungan Tapi Kau Tak Malu Bahkan Tersenyum Seraya Berkata Kami Bebas Merdeka Lalu Mau Apa Kau Menantang Dunia Dengan Senyum Sinis Membiarkan Penonton Berhampuran Tinggalkan Gedung Pertunjukan Tapi Kau Sama Sekali Tak Tak Takut Mungkin Kita Hanya Dua Titik Yang Berdekatan Titik Yang Berarti Akhir Kalimat Titik Yang Bermakna Henti Maka Apa Bahagianya Dekat Jika Tak Lagi Ada Langkah Terayun Ayun Saja Di Ruang Kosong Bernama Selah Antara Yang Suwo Bukan Jedah Yang Sementara Kita Memang Hanya Dua Luka Perih Dan Sedih Mau Apa Lagi Terima kasih Selamat Terima kameraku jelek ya senyum 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 yuk Yes ya pura-pura bahagia boleh boleh 1 2 3 makasih Mas Eko keren banget podcastnya siap nah kalau mau mengunjungi nanti saya bagikan pasti pasti samperin langsung iya terima kasih banyak baik sudah mengambil gambar kita sama-sama terima kasih juga Mas Eko dan teman-teman yang lain udah membaca kaputu dari berbagai berbagai sisi ya jadi kita punya banyak ini banget nih banyak apa namanya Oh ternyata begitu ya kaputu ya Oh ternyata begini ya kaputu ya dari seorang birokrat ternyata begini ya jadi begitu banyak ini ya ini saya mau bacakan satu pertanyaan nanti sebelum nanti kaputu harus merespon semua nih tadi sudah ada beberapa poin yang saya catat nanti tinggal kita mendengar respon-respon dari kaputu atas pembacaan dari teman-teman tadi sebelumnya saya ini ingin membacakan dulu pertanyaan tadi dari Mbak Rahma ya kalau nggak salah sebentar ya nih Mbak Rahma bertanya nih tanya Ombu tuh apa sih hal yang sangat mendasar lahir mendasari lahirnya puisi mungkin ditanya mungkin langsung dijawab aja Kak aku tuh silahkan itu ya perlu dijawab beneran apa enggak nih Mas Eko kalau secara tadi sosiologis yang jelas gini ya mungkin bener banget saya saya terima kasih sekali Mas Eko tadi bener-bener mencerahkan banyak hal ya tentang terkait secara akademis secara teori seperti apa sebuah puisi itu yang terlahir tapi memang proses produksi puisi seorang putu memang bener dari 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 kejadian di sekitar dari sejadian sekitar kalau pertanyaan Mbak Rahma terkait puisi mungkin kita hanya memang sebenarnya agak-agak apa ya agak carut-marut ya irisannya banyak ya yang jelas memang ada kepiluan orang yang terlahir karena jarak ya jelas karena mungkin sudah dibaca juga oleh Mas Dimas saya tulis di temanggung dan itu artinya saya sedang berjarak dengan warga itu warga di Bekasi jadi saya di temanggung satu itu yang kedua memang ada ada beberapa pintu lain di luar kasunyatan kalau bahasa itu kasunyatan kenyataan yang saya jalani itu kan itu satu hal tapi ada pintu lain dari bahan baku karya-karya ya bagi saya bagi-bagi saya pertama film yang saya tonton film yang saya tonton tentu itu kan ada nuansa-nuansa politiknya kemudian perbincangan dengan teman-teman yang bisa jadi ada yang curhat dan sebagainya yang itu biasanya sangat mempengaruhi biasanya saya ikut masuk ke dalam kehidupan mereka lalu saya angkat jadi memang kalau kalau apa namanya di puisi mungkin kita hanya itu ya tidak sepenuhnya itu tentang saya dan keluarga saja kan karena disitu ada ada ruang selah yang sangat panjang gitu ya dan memang bisa jadi itu 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 kontemplasi saya mungkin itu kali ya untuk Mbak Rahma itu aja kali Mbak itu pintunya banyak pintunya banyak terus apalagi bayu ya ini Kak untuk berespon tadi kan Mas Wai tadi sempat ini kayak apa memberi satu pernyataan bahwa menurut beliau ya kakak yang sekarang itu masih ada kurang hentakan-hentakan dan selalu ada yang seriusan nah itu gimana kata-anggapannya Kak iya memang benar sih itu kelemahan-kelemahan saya dalam asarnya karena mungkin memang beberapa terjadi dengan spontan ya ini sebenarnya kan ini saya pernah mendapatkan saran serius dari seorang di komunitas Mas Dimas paham tapi nggak usah saya sebutkan namanya ya Mas ya dari komunitas saya lebih awal-awal waktu saya menjadi mitra liur di komunitas sastra kementerian keuangan mitra liur karena saya memberondong puisi di setiap hari bisa tiga atau lima puisi dalam satu satu kali satu kali naik di situ aja bisa tiga tahun ditegur sama seorang teman Mas sebuah karya itu lebih baik mengalami pengendapan dan sebenarnya justru kalau pakai teori yang seperti disampaikan Mas Mois tadi ada benar sekali ya bahwa kita perlu bikin plot bikin temanya kemana lalu kita titik hentakannya dimana Nah karena karena saya menulis dengan cara yang tadi itu melalui spontannya memang akhirnya ketika diingatkan untuk melakukan endapan ya saya melakukan endapan tapi endapannya itu juga sering gitu Mas Mas Eko ya ini nanti mungkin kalau ada masikan lain boleh saya tuh ada ruang-ruang 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 luang dalam saya yang saya gunakan sebagai endapan biasanya mengumpulkan apa yang saya tampung jadi dalam keseharian itu saya denger YouTube saya denger obrolan orang saya nonton film saya mengalami hal-hal yang kuitik gitu lalu nanti ketika ada ruang-ruang ruang-ruang endapan itu misalnya sebenarnya kurang bagus nih ya habis sholat kadang-kadang habis sholat itu harusnya zikir ya saya tuh biasanya itu ruang proses pengendapan itu karena kan dia begini kan atau di kamar kecil gitu itu ruang-ruang pengendapan atau menjelang tidur nah ketika pengendapan itu lah baru-baru langsung saya tuliskan nah tetap saja terlewat dari hentakan-hentakan tadi mungkin ini masukan yang bagus sekali sih saya jadi paham antara tadi yang melalui 8 detik ya dan itu bener banget ya 8 detik di awal ya makasih Mas Mois insya Allah nanti di buku berikutnya saya akan perhatikan hentakan-hentakan itu Bayu mohon izin bisa tanya nama Mas Putu oh boleh-boleh ini Mas Nugulho ini Umar dari Bekasi kenal lagi nih ketemu lagi nih kita nih nah ini kita berawal ya berawal dari tempoh hari kita saya bulan Agustus kalau nggak salah tentang milenial sastra ya yang bersimpung situ nah bulan Oktober kemarin saya mendapat sebuah naskah Turki naskah biasa naskah drama teater Turki ya drama Turki nah judulnya mungkin udah-udah kita dikenalkan di sandal nah terus kita mau mementaskan ditanya kita mendapatkan arahan-arahan dari wali kota apa wakil wali kota Bekasi saya juga tinggal di Bekasi kan kota ini kasih terus ke ini wah ini hari ke sini nih harus ada unsur-unsur ini unsur ini semuanya ini menyangkut seni budaya keputus ya Mas Nah setelah itu unsur drama teaternya itu saya kolaborasi semuanya rupanya ada seni rupanya ada seni sastranya puisinya ada monolognya ada musiknya ada semuanya nah ini kita lari lagi ke Farfi nah kebetulan disambut oleh Farfi ketua Farfi pusat Pak Budi langsung dikasih wah ini yang pegang ini Pak Ismail Sofensa nih nama Pak Bejo orang Bekasi juga ternyata orang Bekasi nah ini kita Pak Mas Putu nih Bekasi nah saya menurunkan menurunkan ini bukan kalangan orang seni loh Pak Mas Putu generasi anak sekolah saya undang semuanya di Bekasi saya latih di Man 1 di Yadika tadinya di SMA 1 SMA 1 gugur kan melalui audisi semuanya melalui edisi udah beberapa latihan udah kita ini kan setelah kan semuanya berjalan nah ini yang saya minta ke Mas Putu ya ayolah kita support sama-sama orang Bekasi siap-siap itu kan jadi kita kalau bisa kita minta nomor WA nya kita ini kan mungkin kemarin kita baru latihan berapa kali nah ini kan menyambut apa hari raya Natal dan ini kan mungkin kita libur nanti kita mulai lagi tanggal 5-6 sampai tanggal 10 rencananya kami di tanggal 19 Februari untuk menyambut put kota Bekasi yang ke-25 nah Mas Putu harus turut harus jadi ini kalau Mas Putu juga tinggal di daerah Bekasi juga harus berkabung semuanya saya udah berbagi nomor WA nya Pak Umar saya tulis di ruang chat nanti kita ini deh oke kebetulan kebetulan juga kita ini kan yang ditunjuk nih sebagai penyelenggara ketua penyelenggara nah ini makanya ayolah Mas Putu kita bantu sama-sama siap-siap kebetulan Nanu memang Pak Umar kebetulan memang wakil wali kota itu support sekali ya dunia seni ya Pak itu tuh saya dua kali buku saya yang dua buku saling terbuka dan hidung para pencari itu launching di bersama Pak Wakil Pak Wakil jaman juga Pak Wakil wali kota ya support insya Allah insya Allah siap bantu Pak Insya Allah Pak Putu Mas Putu Pak Twit bermain ya bermain dalam sama dengan anak sekolah wih mantap mantap itu siapa harus bermain ya terima kasih Pak Putu mungkin karena waktu yang terkata ya terima kasih sama-sama terima kasih Pak Putu ya 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 silahkan silahkan terima kasih terima kasih selanjutnya mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan dari siapa tadi ya ini nih dari Intisa mau tanya ke Om Putu bagaimana proses penerbitan bukunya hingga bisa terbiti di Gramedia karena Mayor Petus Penyair akan sulit menembus ke sana mungkin singkat ya Kak bisa dijawab dengan singkat Kak silahkan Kak siap Mas Indra malu saya ditanya Om Indra ini Om Ompi sebenarnya memang kan ada rencana malam ini kita mengundang teman-teman dari Elek Media cuman karena memang belum berhasil kontak ya gak apa-apa sih tapi kalau teknisnya bagaimana masuk memang kalau saya dulu kecelakaan sejarah Om Ompi karena sudah agak lama ya dulu saya ada seorang teman dari komunitas kasar Kementerian Keuangan juga mungkin Mbak Dimas kenal ya Mbak Lila itu terbit puisinya di Elek Media kemudian dia ketika ditanya editor dia memberikan nama saya nama saya terus akhirnya dia editor itu mencari tulisan-tulisan saya di media sosial jadi pertama dia baca-baca yang ada di waktu itu saya di Google Plus ya terus Google Plus baca terus dia cocok terus dia ngubungin saya minta tolong kirim naskah puisi kayaknya sih karena memang jadi di Gramedia itu kan dulunya dibagi persegmen ya jadi dalam Elek Media komputin dulu itu sebenarnya tidak ada segmen sastra dulu kalau gak salah ya kemudian manajemen Gramedia itu berubah sekarang semua grup Gramedia itu semua punya punya semua segmen gitu termasuk sastra kan kalau dulu kalau gak salah Grasindo apa-apa ya Gramedia nah akhirnya Elek Media karena belum punya jejaring teman-teman penulis jadi ya terus main colek gitu ya nah tapi kemarin terus saya kontak karena banyak sekali teman-teman dari komunitas yang pingin nyari gimana caranya masuk ke sana ya yang di yang disampaikan oleh mereka ini Mas ada link itu loh digit nanti linknya akan saya sampaikan saya lupa ya apa ya jadi ada 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 portal khusus memang untuk menampung para penulis yang mengirimkan naskahnya ke Gramedia digital publishing gitu kalau salah ya Gramedia digital publishing itu ada mungkin di Google di Google nanti kalau nanti saya sampaikan linknya disitu ini kok Mas jadi ada beberapa teman bahkan keponakan ya atau anaknya teman gitu yang masih kuliah dan dia serius mau itu mau ikut masuk ke Gramedia saya sarankan coba kirim disitu kemarin belum lama udah di kontak jadi memang walaupun pesannya kan bisa jadi lama ya karena melalui aplikasi ya tapi tapi sudah beberapa teman yang saya kenal sudah mulai mulai dihubungi untuk diterbitkan begitu Mas kalau pintunya sekarang lewat itu oke makasih Kak selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir Kak coba saya rangkum saja pertanyaan tadi dari Mbak Mening juga dan Mbak Ayu Mbak Ayu disimpan dulu pertanyaannya gimana kalau kita baca puisi oh iya iya teman-teman yang pengen baca puisi tamu-tamu kita yang pengen baca puisi bagaimana Pak Petuh ya dipersilakan teman-teman ada yang mau membacakan puisi mungkin apa Lutfi yang lain-lain mungkin ini boleh Om Pion siapa Indra Intisa itu kalau berkenan atau teman-teman yang lain gimana ini kalau belum ada yang mau membaca puisi saya lanjut ini ya ini Kak ini saya coba rangkumkan tadi tadi kan Mbak Mening kan membaca kakak dengan apa namanya berpendapat bahwa kakak itu ada mengalami pergolakan batin ya secara emosional gitu karena itu kalau menurut kakak sendiri gimana sih sebenarnya seberapa besar pengaruh pengaruh emosional atau pergolakan batin itu mempengaruhi karya-karya ini juga relat banget dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gimas bahwa kakak itu bisa jadi memiliki tiga kepribadian tadi ya Mas Gimas ya Alien 3 kepribadian itu itu gimana ceritanya bisa seperti itu dan satu lagi dari dari Mas Eko tadi yang sudah saya rangkum Mas Eko melihat bahwa kakak itu punya gebrakan-gebrakan atau kebebasan-kebebasan pada karyanya ya nggak ada nggak ada daftar isinya terus dari dari anatominya udah banyak dari halaman yang cukup lebih banyak daripada biasanya gitu mungkin kakak bisa komentarin kak terima kasih Mbak Ayu oke saya mungkin akan jawab saling beririsan saja ya yang Mbak Meni dan Mas Gimas jadi sebenarnya benar sekali saya itu sebenarnya terlahir dari dari kalau tadi Mas Dimas bilang ada ada darahnya Romba Warsito tadi ya sebenarnya itu adalah gambaran warna tadi yang Mas nggak apa-apa ya ini saya tumpang tinggi biar kita asik lah cara-cara menjawabnya Mas Eko sempat minggung tadi ini sebenarnya senja apa pagi gitu ya jadi sebenarnya cover buku saya yang tidak jelas senja atau pagi dan mungkin kita hanya yang membuat memuka horizon tadi horizon harapan para pembaca itu sebenarnya bisa jadi Mas ini saya menduga-duga saja bisa jadi karena saya terlahir dari paradok paradoknya gini Romba Warsito ini kebetulan malah yang lebih kenal dengan Romba Warsito itu Mas Gimas saya kaget juga setelah saya kan memang kalau di silsilah itu ada darah kesana ya tapi Mas Gimas itu malah paham banget betul dengan Romba Warsito dia baca banyak dan di novelnya Keger Satrio Paningit itu termasuk mengungkap banyak tentang Romba Warsito nah Romba Warsito ini kan seorang priayi yang sastrawi kan rumit sekali Mas kebayang ya seorang priayi ya yang tiba-tiba dia punya darah seni gitu itu pasti dia paradoks sekali dalam kehidupannya begitu juga kami di keluarga saya itu dulu masih inget saya punya eyang kakung yang sangat sangat apa ya raton banget gitu sangat teodal kami makan di meja makan itu dengan sendok terantuk di piring itu bisa disuruh pindah ke dapur 3 kali sendok terantuk di piring itu pindah ke dapur sementara saya lahir dari seorang ayah yang menikahi ibu saya yang keturunan Nengrat itu dan bapak saya ini lebih liar ya dia pesisiran Guru Arjo dia sangat enjoy makan kakinya diangkat dan sebagainya dan itu paradok lagi kan sehingga paradok kemudian yang lahir adalah saya lahir dari dunia pesantren saya 6 tahun di pesantren jadi mungkin jawaban Mas Eko ya mengapa ada Jumat jadi puisi gitu ya kotbah Jumat jadi puisi saya sebenarnya lakar belakang pesantren 6 tahun di pesantren tapi saya bandel ya dan saya suka teatrical sehingga itu paradok lagi nah paradok itu menjadi semakin lengkap paripurna ketika ternyata saya masuk STAN sekolah akademik yang sekolah apa ikatan dinas yang mau gak mau saya jadi BNS dan saya bertemu Mas Bimas tadi ya dia mungkin merasakan kealianan saya karena memang saya paradok sekali nah paradok yang lain adalah Mbak Menit tahu saya bertemu dengan Mbak Menit dalam satu organisasi yang yang awalnya menarik sekali ya kita mencari pemikirannya bagus sekali tapi tiba-tiba ternyata kita tersadar bahwa kami itu terbentur dinding kami membangun dinding kami tidak membangun jembatan kami membangun dinding dan itu kami sadari setelah berapa tahun ya Mbak Menit dan itu itu menjadi kelokan tajam lah itu paradok lagi jadi bisa jadi seler dari paradok-paradok itu sehingga kalau akhirnya kita dua grup kasar yang terbuka itu sekalian curhat aja sebenarnya itu Mbak Menit mungkin paham ya ketika saya dulu merasa sangat tertutup kita dua grup kasar yang terbuka itu kesadaran saya untuk membuka lalu hidup para pencari setelah membuka ternyata saya masih harus nyari-nyari dan belum ketemu juga saya masih terus mencari nah sampai dengan di mungkin kita hanya ternyata cuman segini mungkin kita hanya itu kan ketika kita mengistrifeksi diri kita berarti kita sedang mendefinisikan diri kita mendefinisikan itu kan memberikan batasan ketika memberikan batasan dan ketemu kita itu hanya ternyata kita itu enggak enggak keren sebenarnya kita itu maka kalau Mas Mois bilang saya orang baik itu mungkin salah baca saya bukan orang baik-baik sebenarnya jadi kita tersadar disitu nah kemudian yang mungkin itu juga Mas Eko yang melahirkan buku-buisi saya yang aneh tadi ya sebenarnya itu melalui beberapa diskusi dengan editor ya ini kalau editor hadir sebenarnya tadi bisa cerita ya daftar isi itu sebenarnya dari editor dia enggak usah Mas enggak usah pakai daftar isi kemudian terkait terkait kata pengantar memang sebenarnya lebih pada perasaan aja sih Mas bener kata Mas Eko ya ketika kita mengunjang orang untuk mentestimoni tubuh buku kita kan sebenarnya itu dalam rangka bahasa-bahasa kan kita sedang mencoba mengunci lagi membangun dinding lagi dinding untuk para pembaca kita gitu untuk membaca saya seperti pembaca yang itu menurut saya itu kan juga enggak fair ya kalau kita mau merdeka merdeka 100% yang merdeka aja jadi memang saya saya enggak ini ya kalau Mas Eko baca buku pertama saya lebih parah itu dibuka laman pertama tau-tau langsung puisi aja gitu cuman bener-bener jadi bener-bener enggak ada ini buku kedua saya ada sungkan ada ruang terima kasih ya jadi saya terima kasih pada beberapa orang gitu tapi saya merasa ketika saya berterima kasih disitu kayaknya ada yang ketinggalan gitu betul enggak sih ketika ada ruang terima kasih semua orang bisa kita ucapkan yaudahlah di buku ketiga saya enggak pakai lagi biarkanlah ini buku ini buku yang buku puisi aja dan ternyata saya makasih Mas Eko malah memberikan jawaban ya pujian ya walaupun tadi dikasih warning ya Mas ya terkait kesemberonoan menggunakan judul dalam judul puisi dalam buku itu itu sebenarnya juga diskusi dengan editor dan memang saran dia udah enggak apa-apa pakai kalau yang itu yang pertama ya kalau yang ketiga ini bener-bener saya dari awal memang mau menulis mungkin kita karena ceritanya adalah panjang di buku kedua sebenarnya mungkin kalau nanti Mas Eko ketemu itu saya sudah agak sedikit sopan dengan membangun sekat jadi ada empat bab gitu pencarian cinta rindu dan syukur saya membangun sekat tapi di buku ketiga kayaknya tak buka lagi biarinlah biarkan dinikmati apa adanya kalau enggak enggak disukai pembaca ya sudah lah itu risiko juga saya sama santuy aja ya Bu Mening ya mungkin itu Mbak Ayu terjawab ya baik terima kasih sekali Kak atas jawabannya responnya terhadap opini-opini teman-teman tadi jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kebebasan dalam berkarya itu sangat menjadi unsur-unsur penyusun karya-karyanya Kakak ya Kak ya maksudnya apa namanya sangat jadi basic banget gitu dalam menghasilkan sebuah karya terus juga Kakak juga menganggap bahwa hidup itu dianggap sebagai sebuah proses pemaknaan yang untuk mendefinisikan diri dalam proses yang panjang begitu jadi melewati tahapan-tahapan gitu ya seperti yang dijelaskan sama Mas Gimas tadi bahwa negroho putu warsita itu ada tiga tahap tiga alian itu tadi tahap negroho putu dan warsita jadi luar biasa sekali memang sih dan itu bisa ini ya bisa jadi khususnya bagi saya pribadi juga juga yang baru saja bergulut di dalam dunia-dunia seperti dapat insight terutama atas apa yang udah disampaikan teman-teman terima kasih sekali mudah-mudahan ini bisa jadi insight lalu kemudian kita ini ya kayaknya Pak Umar tadi mau baca visi ya Pak Umar ya Pak Umar masih stay? kalau masih ada waktu Mbak ayo boleh-boleh Pak Umar silahkan ini ya mohon izin semuanya untuk teman-teman ya ini gak biasa ya Umar bisa mohon maaf bisa di ini kameranya Pak supaya saya oh ini apa di kamera saya bacanya oh gitu iya 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 jadi mohon maaf mohon maaf ya ini karena kan kita nih tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami wabah ya negeri kita ini ini kita membacakan ingin membacakan karya lawas sebetulnya karya saya sendiri lawas ya jadulnya sang penguasa wahahahaha 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 akulah sang penguasa dunia wahahahaha wahahahaha aku diciptakan oleh manusia dan aku disembah oleh mereka para pemburu pasrat demi aku mereka tak berdaya menerjang terjang tanpa peduli siapa yang menghadang wahahahaha wahahahaha aku diburu tanpa kenal waktu aku aku sang penakluk dunia tercipta sebagai penakluk dunia siapa yang tak kenal aku yang terus berpacu dengan waktu aku aku adalah uang sebagai mata pencarian bagi mereka yang diperbudak hasrat dunia tubuhku kecil tetapi aku sangat besar berarti wahahahaha 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 Tuhan pun mengizinkan mereka untuk mencariku dengan arif dan bijaksana namun barang api jiwa mereka telah terbakar saling tindih saling tikam dan saling hianat terbutakan terbutakan hati mereka terbutakan dan Tuhan yang dapat berkehendak atas ajab bagi mereka agar sadar atas segala perbuatan perbuatan Tuhan berilah petunjuk kami langkah untuk berpijak agar hati tak salah memilah dalam merongga waktu berputar Bekasi 20 Februari 2020 terima kasih teman-teman semuanya maaf terima kasih terima kasih banyak Pak Umar atas pembacaan musinya masih ada teman-teman yang mau baca puisi lagi mungkin Pak iya aku baca ya buat Pak Putu ya karena aku baca iya aku kan ibu rumah tangga yang selalu bacain puisimu Pak oke oke di bukunya Pak Putu yang terbaru saya ada satu puisi yang saya paling suka suka sekali dan itu sangat mengena di hati saya jadi saya pengen baca malam ini hadiah ya Pak ya hadiah untuk Pak Putu atas kesuksesannya saya ikut senang mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa tembus Gramedia juga ya baik saya akan membacakan satu puisi yang berjudul tentang senyum aku hanya ingin mencatat bagaimana senyum itu terlahir adalah bahagia yang bercerita tentang cinta yang terbukti ini tentang rindu yang terobati aku hanya ingin menangkap bagaimana senyum itu dilukiskan adalah terima kasih yang tak terkata sebab penuhnya syukur dalam jiwa sebab terendapnya rela yang nyata yang nyata aku hanya ingin tersenyum sebagaimana kau tersenyum adalah hari yang dihiasi bunga-bunga tawa warna-warna bahagia temang temang september 2020 terima kasih tentang satu kata ya yang saya sangat suka sebab terendapnya rela dalam nyata karena orang itu kalau udah pasta udah rela itu kan memang hanya bisa tersenyum relate ya thank you makasih ya Pak Putu puisnya bagus terima kasih karena sudah membacakan fungsi juga jadi berhubung ini ya kita dibatasi oleh waktu jadi mungkin kita harus segera mengakhiri perbincangan yang asik banget ini mungkin sebagai penutup Kak Putu mau ada closing statement mungkin terima kasih Mbak Ayu mungkin pertama sih ukapan terima kasih ya atas semua pihak menurut saya ini acara Zoom kalau sekarang bilangnya Zoom silaturahim gitu Zoom yang mengikatkan rasa sayang kita bersama dan tadi disampaikan lah banyak narasumber yang menyampaikan bahwa ini semangatnya kan kolaborasi saatnya kita itu kalau bahasa Mbak Menit tadi tidak membangun dinding tapi membangun jembatan saatnya kita membuka jendela Kak Mbak Menit juga ya saat membuka jendela di luar sana mungkin ya ada angin mungkin ada aroma sampah mungkin ada apa-apa yang enak tapi itu jauh lebih baik daripada kita di dalam saja di dalam ruangan itu juga yang saya rasakan dalam kita berkomunitas teman-teman semua ya komunitas itu adalah sarana untuk kalau bahasa Mas Dimas tadi kalau kita bisa lakukan bersama akan lebih baik jadi komunitas itu semangatnya itu jadi ketika teman-teman semua merasakan berkumpul bersama kok hasilnya malah justru gak nyaman ya berarti saatnya membuka jendela saatnya merubuhkan dinding bahkan kalau saya ekstrimnya itu merubuhkan mimbar gitu mimbar itu membawa membuat kita tersekat dengan pendengar kita lalu yang kedua saya ini misi saya dengan Dimas sebenarnya karena saya terlahir dari paradok ya di kantor kami dan mungkin teman-teman juga merasakan paradok hal yang sama tapi beda beda gaya aja sebenarnya saya dan Dimas memang sempat pikiran begitu bagaimana kita itu membawa pesan-pesan sastra pesan-pesan seni itu dalam kehidupan keseharian dalam kehidupan keseharian dalam kehidupan keseharian jangan jangan biarkan sastra itu ada di ada di ada di atas saja di apa di panggung aja tidak turun ke bawah karena itulah maka apa yang dilakukan Mas Eko dengan podcastnya itu bagian dari itu anak sekarang suka podcast ya kita podcast temanya tema puisi dan itu udah mulai kemakan kok Mas saya lihat banyak banyak anak-anak sekarang itu yang yang menyukai puisi mungkin kalau Pak Umar waktu di sesi terakhir kita ketemu ya Pak kita ngomongin tentang milenial itu kan bahwa ternyata memang eh kayak seorang puisi-puisi yang milenial itu yang puisi gawai gitu ternyata laku dan muatannya juga dalam kok tidak hanya sekedar bucin gitu kita kita berangkat berangkat dari bucin bisa kemana-mana maaf maaf di Parvi sudah sudah sedang didiskusikan untuk youtuber untuk masuk ke anggota Parvi siap insya Allah nanti kita kembangkan harapannya adalah malam ini itu mungkin kita ngomongin buku saya cuman saya berharap ini berlanjut ya ini berlanjut kita akan bicara tentang melangkah-langkah kegiatan-kegiatan lain yang sama yang kita lakukan bersama lintas komunitas lintas ini terus nanti nggak usah bikin komunitas baru nggak usah bikin komunitas baru ya Mas Putus ya sepakat ya mungkin itu aja ya tapi yang utama sebenarnya memang terima kasih sekali saya merasa kayak sedang bercermin saya dilihat dari sudut pandang kepuisi dari Mas Mois dari sudut pandang alien dari Mas Dimas dari sudut pandang seorang yang sedang terjebak di kelokan tajam oleh Mbak Meni dan oleh Mas Eko dibaca dengan sangat asik melalui buku saja ternyata memang baca satu buku itu aja udah bahasanya dalam sekali dan saya kayaknya pengen kapan-kapan ketemu lagi Mas Eko mungkin kita podcast bareng kali ngobrolin banyak hal gitu saya suka sekali isi kepala Mas Eko mungkin itu Nge Mas Bayu ya terima kasih sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau sajiannya nggak terlalu nggak terlalu menarik terima kasih Mas Putu terima kasih banyak Kak Putu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman bincang semua yang udah apa ya memberikan pandangan mereka dari berbagai aspek tadi itu karena waktu yang terbatas jadi kita harus segera mengakhiri bincang terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semua yang masih membersamai hingga sekarang dan saya juga ingin informasikan bahwa yang bertanya tadi dan yang membacakan kusi akan mendapat buku kakak ya dari kakak ya nanti silahkan dihubungin Kak Putu sendiri gitu ya untuk mendapatkan saya juga saya juga selaku moderator mohon-mohon undur diri tapi sebenarnya saya ingin membacakan beberapa apa ya beberapa baik tentang pendapat saya tentang sebuah kata mungkin sebuah kata mungkin adalah seperti harapan yang lahir dari perasaan kebaik sebuah kata mungkin juga bisa menjadi penyadaran bahwa kita bukan apa dan bukan siapa mungkin kita hanya sesuatu tanpa makna ketika kita mulai jumawa mungkin kita hanya bisa menjalani dengan baik dan mendapatkan yang terbaik terima kasih banyak mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada Luthi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Kak Ayu semuanya Mas Butu Mas Eko Mas Dimas Mbak Mene juga ya untuk Bang Umar ini Bang Umar temannya Bang Akbar Mas Butu yang menjadi moderator Mas Butu di acara COVID juga sebelumnya inget ya kebetulan kan kan kalau Bang Akbar itu di seni lukis ya iya Bang Umar drama drama oh drama oh iya drama dan penyokap puisi juga mungkin di acara yang berikutnya bisa ngundang Bang Akbar Bang Umar mungkin ya kolaborasi mau lagi ini apa pentas apa Bang Umar Maling Sandal Dama Turki nah itu bisa tuh dijadiin acara nanti itu Bang Umar iya 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 oke pokoknya saya ngundang Pak Putu nih iya Kopip selalu memang siap untuk menjembatani ya gitu ya antara antar penulis pernah juga Kopip itu kan di ini diajak kolaborasi sama itu Opa Sugiyono wartawan senior ya penulis puisi juga untuk menjembatani antar penulis milenial pemula dan kawakan lah kalau bisa dibilang senior itu semoga kolaborasi kita berlanjut untuk kedepannya dengan acara yang lebih menarik lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan ya mungkin acara sampai di sini saja ya mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya sukses buat semua terima kasih terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan ya apa namanya yang asmara kultum asmara kultum asmara ya sama derajat di sini mirip Sampai jumpa.